Sambil akan ditunjukkan oleh jurukamera Kompas TV, Fabry James, nah kalau sekarang salah satu tahapan persiapan yang dilakukan di Masjid Raya Hashim Ashari, ini adalah pemaparan soal metode pengamatan hilal dan juga metode penghitungan atau hisap. Ini menjadi dua metode yang digunakan untuk menentukan kapan satu syawal 1445 hijriah akan jatuh. Ini dilakukan kepada jamaah umum, jadi kalau ada jamaah yang juga mau melihat nantinya bagaimana jalannya Rukyatul Hilal di Masjid K.Y.H. Hashim Ashari bisa ikut memantau. Nanti pemantauan akan dilakukan menggunakan beberapa alat bantu. Pertama menggunakan dua teleskop robotik, kemudian ada dua teodolit, dan juga untuk pengamatan secara manual akan menggunakan satu perubu mujayab. Nah, yang tadi juga disampaikan kalau untuk pengamatan hilal yang berkualitas itu adalah dengan menggabungkan atau dengan ditunjang menggunakan metode hisap atau penghitungan yang terlebih dahulu sudah dilakukan. Kalau dari metode hisap, ketinggian hilal pada sore hari ini sudah berada di ketinggian 6 derajat lebih. Artinya sudah memenuhi standar ataupun juga syarat yang ditetapkan oleh NU, maupun juga MABIMS atau Menteri Agama Brunei dari Salam, Malaysia, Indonesia, dan juga Singapura. Nah, kalau dari angka 6 derajat itu artinya sebenarnya akan sangat memungkinkan hilal untuk diobservasi atau diamati pada sore hari ini. Tapi memang yang menjadi kendala adalah cuaca. Kalau saat ini, Sintia dan juga saudara, cuaca di area Jakarta Barat, tepatnya di Masjid Raya Kiai Haji Hashem Ashari, hujan deras sekali. Ini akan menjadi tantangan ataupun juga kendala tentunya dalam pengamatan. Karena kalau dalam pengamatan hilal yang dijelaskan yang memang kerap menjadi kendala itu adalah apabila hilal tertutup oleh awan, polusi, maupun juga kabut tebal. Dan tentu harapannya adalah cuaca nanti bisa lebih baik lagi sehingga hilal bisa terlihat, Sintia. Ya, dari Mas Jutasi Masyari kita bergeser untuk memantau persiapan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Kita sapa jurnalis Kompas TV sudah ada Jonah Monangan di sana. Jonah, bagaimana persiapan sidang isbat di Kementerian Agama saat ini, Jonah? Sintia persiapan sudah dilakukan sebaik mungkin, di mana kalau kita dari rangkaian sidang isbat ini akan dimulai pada pukul 5 sore, jadi pukul 5 sore ini akan ada musyawarah hilal. Bagaimana teknisnya dari musyawarah hilal? Jadi dari tim dari Kementerian Agama menurunkan 120 tim, di mana ada satu tim ada satu titik, di mana saja akan memantau bagaimana sudut derajat atau ketigian dari hilal ini sendiri. Nah, nanti ketika sudah dilakukan musyawarah, itu saja akan dirumuskan terkait dengan apakah nanti akan diputuskan isbat atau tidak. Jadi untuk rangkaian, pukul 5 sore akan dilaksanakan musyawarah hilal, dan pukul 6.15 akan dilaksanakan sidang isbat secara tutup, dan nanti pada pukul 7 malam akan dilaksanakan gelar konversi pers, dan nanti akan diumumkan apakah terkait dengan sidang isbat ini, apakah idul fitri akan dilaksanakan pada tanggal 10 ataupun tanggal 11. Namun kalau kita lihat dari update terakhir, dari adanya pantau di banyak titik, maka banyak sekali sudut atau hilal yang terlihat ini bahkan sudah di atas 3 derajat, di mana minimalnya adalah 3 derajat. Tapi apakah nanti dalam musyawarah hilal, ataupun nanti dalam sidang isbat diputuskan, maka tetap akan tanggal 10 ataupun tanggal 11, maka akan menunggu sidang isbat akan tertutup, dan akan langsung dipimpin oleh Menteri Agama. Nah, terkait dengan rangkaian dari sidang isbat sendiri, mengapa di sana kasar tutup, dikarenakan memang ada beberapa poin-poin atau langkah-langkah yang memang harus dilakukan secara musyawarah, dan ini tidak terintervensi dari pihak lain. Jadi memang terkait dengan apapun yang dilakukan, terkait dengan sidang isbat, makin adalah keputusan pemerintah, dan keputusan pemerintah adalah cukup mutlak terkait dengan pengumuman kapan akan dirayakan, khususnya idul fitri, 14.45 Hijriah. Sintia. Baik, terima kasih. Jona Hamonangan melaporkan langsung dari kantor Kementerian Agama, dan sebelumnya sudah ada jurnalis Kompas TV Sindi Permadi melaporkan langsung dari Masjid Kiai Haji Hashim Asyari. Terima kasih rekan-rekan. Saudara menyusu menuruni arus kendaraan dari arah Jakarta, polisi menutup sistem satu arah, dan membuka kembali jalur dari arah Semarang. program lalu尼ptine 커�ußập. Bang, udah jaluk bagi atac tersebut. Nah masuk bang, pamankan. Satu bang, satu. Wall book. 15.12 akan menjutan emang. Siap. 54.13? 14.13. 15.13? 15.11. 20.12. 26.11 ups. selamat menikmati 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 Dan kami juga menggunakan dua teodolit ditambah juga dengan alat manual rubu mujayab dan juga alat yang lain menunjang untuk berhasilnya Rukyatul Hilal yang dilaksanakan di Masjid Raya K.H.H. Masyari ini. Rukyatul Hilal titik puncaknya adalah ketika tenggelamnya matahari atau huruf di jam 17.58 yang tentunya mudah-mudahan di jam tersebut kondisi awan cerah sehingga bisa terlihat dan dari sisi perhitungan hisap juga sangat memungkinkan karena masuk Imkanur Rukyat dalam kisaran 6 derajat sehingga memungkinkan untuk bisa dirukyat dengan catatan cuaca alam bagus. Yang biasanya bisa jadi kendala dalam pengamatan? Kendala utama ketika pengamatan Hilal atau Rukyatul Hilal itu terhalang oleh awan atau kabut tebal atau dalam ketinggian tertentu oleh polusi udara. Tapi untuk di Masjid Raya K.H.H.H. Masyari ini kendala utamanya adalah awan atau cuaca gelap sehingga menyulitkan untuk terlihatnya Hilal. Kondisi di mana saya bicara detik ini kondisi awan, kondisi alam dalam keadaan berkabut. Kemudian agak gelap, mudah-mudahan ketika huruf, ketika puncaknya Rukyatul Hilal mudah-mudahan cerah dan bisa terlihat. Untuk penentuan bulan baru, yang pertama kami dari Nahdlatul Ulama tentunya mengikuti ketentuan NO. Di Nahdlatul Ulama ada yang namanya Irnu Imkanur Rukyah Nahdlatul Ulama. Karena Hilal bisa terlihat minimal di ketinggian 3 derajat. Sebagaimana juga kesepakatan Mabims, Menteri-Menteri Agama, Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia, Singapura, itu pun 3 derajat. Kondisi hari ini, data hisab yang kami miliki itu pada kisaran 6 derajat lebih. Artinya sangat-sangat memungkinkan untuk diru'yat. Kami berikhtiar, berobservasi di lapangan, dengan ketentuan itu insya Allah akan terlihat. Tapi kalau ternyata nanti di akhir atau puncaknya rukyatul hilal ternyata tertutup oleh awan, yang jelas kami sudah berikhtiar. Artinya tetap dibandingkan dengan agrubah hitungan juga ya Pak? Iya, rukyatul hilal yang berkualitas itu rukyatul hilal yang ditunjang oleh ilmu hisab. Posisi hilalnya ketinggiannya berapa, posisinya ada di mana, nah itu ilmu hisab yang menentukan. Dari hasil hisab itulah, kemudian diobservasi di lapangan. Itulah yang disebut dengan rukyatul hilal. Pak tadi berarti akhirnya mana sih Pak? Teodolit. Itu buat apa? Kayak buat yang pultana. Satu lagi apa Pak tadi yang namanya? Rubu Mujayab. Rubu Mujayab itu apa? Itu manual. Jadi pelitik dua teodolit sama satu. Terima kasih telah menonton. 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 Provinsi DKI Jakarta, hari ini melakukan ru'yatul hilal untuk penentuan 1 Syawal 1445 Hijriah di Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asyari. Hari ini atau siang ini sedang tahap persiapan, kami menggunakan dua teleskop, kemudian kami juga menggunakan dua teodolit, ditambah juga dengan alat manual rubu mujayab dan juga alat yang lain menunjang untuk berhasilnya ru'yatul hilal yang dilaksanakan di Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asyari ini. Ru'yatul Hilal titik puncaknya adalah ketika tenggelamnya matahari atau huruf di jam 17.58 yang tentunya mudah-mudahan di jam tersebut kondisi awan cerah sehingga bisa terlihat dan dari sisi perhitungan hisap juga sangat memungkinkan karena masuk imkanur ru'yat dalam kisaran 6 derajat sehingga memungkinkan untuk bisa diru'yat dengan catatan cuaca alam bagus. Yang biasanya bisa jadi kendala dalam pengamatan itu apa yang disitu? Kendala utama ketika pengamatan hilal atau ru'yatul hilal itu terhalang oleh awan atau kabut tebal atau dalam ketinggian tertentu oleh polusi udara. Tapi untuk di Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asyari ini kendala utamanya adalah awan atau cuaca gelap sehingga menyulitkan untuk terlihatnya hilal. Kondisi di mana saya bicara detik ini kondisi awan, kondisi alam dalam keadaan berkabut. Agak gelap, mudah-mudahan ketika huruf, ketika puncaknya ru'yatul hilal mudah-mudahan cerah dan bisa terlihat. Syarat di Sendiri Cedamuan masuk ke dalam berikutnya, Pak Jemaah? Untuk penentuan bulan baru, yang pertama kami dari Nahdlatul Ulama tentunya mengikuti ketentuan NO. Di Nahdlatul Ulama ada yang namanya Irnu Imkanur Ru'yah Nahdlatul Ulama. Hilal bisa terlihat minimal di ketinggian 3 derajat. Sebagai mana juga kesepakatan Mabim, Menteri-Menteri Agama, Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia, Singapura, itu pun 3 derajat. Kondisi hari ini data hisap yang kami miliki itu pada kisaran 6 derajat lebih. Artinya sangat-sangat memungkinkan untuk diru'yat. Kami berikhtiar, berobservasi di lapangan, dengan ketentuan itu insya Allah akan terlihat. Tapi kalau ternyata nanti di akhir atau puncaknya ru'yatul hilal ternyata tertutup oleh awan, yang jelas kami sudah berikhtiar. Artinya tetap dibandingkan dengan akal penghitungan juga ya Pak? Iya, ru'yatul hilal yang berkualitas itu ru'yatul hilal yang ditunjang oleh ilmu hisap. Posisi hilalnya, ketinggiannya berapa, posisinya ada di mana, nah itu ilmu hisap yang menentukan. Dari hasil hisap itulah, kemudian diobservasi di lapangan. Itulah yang disebut dengan ru'yatul hilal. Baik sama maupun berbeda, itu insya Allah kita sudah. Pimpinan Pusat menyampaikan selamat berbuka dan nanti selamatnya idul fitri untuk seluruh kaum muslimin. Yang insya Allah Muhammadiyah akan beridul fitri pada tanggal 10 April 2024 dan tampaknya untuk idul fitri akan sama dengan pemerintah dan baik sama maupun berbeda, Itu insya Allah kita sudah masuk pada fase untuk saling memahami dan toleransi. Dan lebih dari itu, saya yakin ke depan kita, bangsa Indonesia harus jadi pelopor lah untuk mendorong kalender global tunggal internasional agar ada kepastian tentang datangnya tanggal-tanggal baru dan memulai bulan baru sampai pada tahun baru. Saya yakin dengan kalender global internasional nanti umat Islam tidak akan lagi disibukan oleh perbedaan. Ijin Prof, di Gunung Kidul ada jamaah yang berbeda, jamaah mulia mungkin tanggapannya seperti itu? Iya, di Gunung Kidul dan di tempat lain juga ada yang berbeda, ya kita tolerans saja terhadap perbedaan itu Dan kalau terlalu jauh dari dasar-dasar ketentuan, ya nanti perlu diajak dialog, perlu diajak dialog. Nah, yang kedua dalam rilis ini kami menyampaikan pesan kebangsaan dengan kerendahan hati Bahwa bangsa Indonesia yang dasarnya Pancasila, dimana Pancasila adalah nilai luhur yang menjadi filosofi bangsa dan negara kita Juga kita punya agama yang hidup di negeri ini, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Pengucu dan lain-lain Juga kita punya kebudayaan luhur bangsa yang ada dan hidup di setiap daerah Jadikan nilai agama Pancasila dan budaya luhur bangsa itu sebagai dasar moralitas dan spiritualitas kita berbangsa dan bernegara Hukum dan sistem itu memang ciri dari negara modern Tetapi negara modern itu juga memerlukan moralitas dan spiritualitas Dan Indonesia tidak bisa menjadi negara yang maju dengan kehilangan identitasnya Kita bukan negara sekuler, tapi juga kita bukan negara agama Maka jadikan tiga nilai yang hidup di Indonesia ini sebagai dasar moralitas Dimana cirinya setiap warga dan elit bangsa ketika mengambil langkah keputusan dan apapun dalam hidup Itu lebih-lebih dalam bernegara, itu didasarkan pada benar-salah, baik buruk dan pantas tidak pantas Sehingga ada koridor yang membingkai Jadi kalau misalkan dalam kontestasi pemilu ingin menang itu ada perdamnya, ada kendalinya Ya boleh menang, boleh ambisi kemenangan, tapi ingat bahwa tidak boleh menghalalkan segala cara Saya Triska Clarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya Kompas TV, independen, terpercaya Saudara Lembaga Falakiyah PWNU Provinsi Jakarta sore ini akan melaksanakan Rukyatul Hilal atau pengamatan hilal Untuk menentukan satu syawal 1445 Hijriyah Rukyatul Hilal dilakukan di Masjid Hashim Asari, Jakarta Barat Rukyatul Hilal akan dilaksanakan pada titik puncaknya yaitu saat matahari terbenam Pengamatan pun ditunjang dengan penghitungan atau hisap yang telah dilakukan terlebih dahulu Ketua Lembaga Falakiyah PWNU DKI Jakarta menyebut Dari penghitungan hisap, hilal telah berada pada ketinggian 6 derajat lebih Pengurus wilayah Nahbatul Ulama Provinsi DKI Jakarta Hari ini melakukan Rukyatul Hilal untuk penentuan satu syawal 1445 Hijriyah Di Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asari Hari ini atau siang ini sedang tahap persiapan Kami menggunakan dua teleskop Kemudian kami juga menggunakan dua teodolit Ditambah juga dengan alat manual Rubu Mujayab Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sorong Siap untuk melaksanakan pemantauan hilal penentuan awal bulan syawal 1445 Hijriyah Untuk pemantauan kali ini BMKG Sorong akan menggunakan dua teropong teleskop Berdasarkan prediksi sementara, potensi teramati hilal akan terlihat pada ketinggian 5 derajat 50 menit 42 detik Hal ini masuk dalam potensi Mabims Untuk potensi teramatinya hilal Yaitu potensinya ketinggian hilal sekitar 5 derajat 50 menit 42 detik Dimana tinggi ini masuk dalam potensi Mabims Kemudian untuk cuacanya bisa dilihat pada siang hari ini cukup cerah Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat hari ini di kantor Kementerian Agama Jalan Tamrin Jakarta Pusat Guna tentukan hilal satu syawal atau Hari Raya Idul Fitri 2024 Kementerian Agama setidaknya telah mengirimkan tim pemantau ke 120 titik Sidang isbat sendiri akan berlangsung tertutup dan baru akan disampaikan secara terbuka setelah keputusan telah diambil Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan Idul Fitri 1445 Hijriah jatuh pada hari Rabu 10 April 2024 Penetapan satu syawal 1445 Hijriah yang jatuh pada hari Rabu 10 April 2024 Ditegaskan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir dalam konferensi pers di kantornya di Yogyakarta Meski meyakini penetapan satu syawal tahun ini akan sama dengan keputusan pemerintah Namun Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir meminta semua pihak bisa bertoleransi jika akhirnya terjadi perbedaan Pimpinan Pusat menyampaikan selamat berbuka dan nanti selamat Idul Fitri untuk seluruh kaum muslimin Yang insya Allah Muhammadiyah akan beridul fitri pada tanggal 10 April 2024 Dan tampaknya untuk Idul Fitri akan sama dengan pemerintah dan baik sama maupun berbeda Itu insya Allah kita sudah masuk pada fase untuk saling memahami dan toleransi Untuk mengetahui pantauan hilal dan jalannya sidang isbat di kantor Kementerian Agama sore ini Kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Sindi Permadi di Masjid Hashim Asyari Dan Jona Hamonangan di kantor Kementerian Agama Kita menuju ke Masjid Hashim Asyari terlebih dahulu Sindi bagaimana pemantauan hilal di Masjid Hashim Asyari hingga sore hari ini Sindi? Iya Sindi selamat sore Kalau untuk di Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asyari nanti akan dilakukan mendekati maghrib Karena memang pantauan hilal ini bisa dilakukan ketika ketinggian hilal sudah ada di puncaknya Yaitu kalau dari pernyataan lembaga kuala kiyah untuk waktu Indonesia Barat akan terjadi di pukul 17 lewat 58 Artinya mendekati jam itu baru akan dilakukan pemantauan hilal Sambil akan ditunjukkan oleh jurukamera Kompas TV Fabry James Nah kalau sekarang salah satu tahapan persiapan yang dilakukan di Masjid Raya Hashim Asyari Ini adalah pemaparan soal metode pengamatan hilal dan juga metode penghitungan atau hisap Ini menjadi dua metode yang digunakan untuk menentukan kapan satu syawal 1445 hijriah akan jatuh Ini dilakukan kepada jamaah umum Jadi kalau ada jamaah yang juga mau melihat nantinya bagaimana jalannya Rukyatul Hilal di Masjid Kiai Haji Hashim Asyari Bisa ikut memantau Nanti pemantauan akan dilakukan menggunakan Beberapa alat bantu pertama menggunakan dua teleskop robotik kemudian ada dua teodolit dan juga untuk pengamatan secara manual akan menggunakan satu perubu mujayab Nah yang tadi juga disampaikan kalau untuk pengamatan hilal yang berkualitas itu adalah dengan menggabungkan atau dengan ditunjang menggunakan metode hisap atau penghitungan yang terlebih dahulu sudah dilakukan Kalau dari metode hisap, ketinggian hilal pada sore hari ini sudah berada di ketinggian 6 derajat lebih Artinya sudah memenuhi standar ataupun juga syarat yang ditetapkan oleh NU maupun juga MABIMS atau Menteri Agama Brunei dari Salam, Malaysia, Indonesia dan juga Singapura Nah kalau dari angka 6 derajat itu artinya sebenarnya akan sangat memungkinkan hilal untuk diobservasi atau diamati pada sore hari ini Tapi memang yang menjadi kendala adalah cuaca Kalau saat ini Sintia dan juga saudara cuaca di area Jakarta Barat tepatnya di Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asyari Hujan raya sekali ini akan menjadi tantangan ataupun juga kendala tentunya dalam pengamatan Karena kalau dalam pengamatan hilal yang dijelaskan yang memang kerap menjadi kendala itu adalah apabila hilal tertutup oleh awan, polusi maupun juga kabut tebal Dan tentu harapannya adalah cuaca nanti bisa lebih baik lagi sehingga hilal bisa terlihat Sintia Ya dari Mas Jutasi Masyari kita bergeser untuk memantau persiapan sidang isbat di kantor Kementerian Agama Kita sahabat Jurnalis Kompas TV sudah ada Jona Monangan di sana Jona bagaimana persiapan sidang isbat di Kementerian Agama saat ini Jona? Ya Sintia persiapan sudah dilakukan sebaik mungkin Dimana kalau kita dari rangkaian sidang isbat ini akan dimulai pada pukul 5 sore Jadi pukul 5 sore ini akan ada musyawarah hilal Bagaimana teknisnya dari musyawarah hilal Jadi dari tim dari Kementerian Agama menurunkan 120 tim dimana ada 1 tim oleh 1 titik Dimana itu saja akan memantau bagaimana sudut derajat atau ketinggian dari hilal istri Nah nanti ketika sudah dilakukan musyawarah Itu saja akan dirumuskan terkait dengan apakah nanti akan diputuskan isbat atau tidak Jadi untuk rangkaian pukul 5 sore akan dilaksanakan musyawarah hilal Dan pukul 6.15 akan dilaksanakan sidang isbat secara tutup Dan nanti pada pukul 7 malam akan dilaksanakan gelar konversi pers Dan nanti akan diumumkan apakah terkait dengan sidang isbat ini Apakah idul fitri akan dilaksanakan pada tanggal 10 ataupun tanggal 11 Namun kalau kita lihat dari update terakhir Dari adanya pantau di banyak titik Maka banyak sekali sudut atau hilal yang terlihat ini Bahkan sudah di atas 3 derajat Dimana minimalnya adalah 3 derajat Tapi apakah nanti dalam musyawarah hilal Ataupun nanti dalam sidang isbat diputuskan Maka tetap akan tanggal 10 ataupun tanggal 11 Maka akan menunggu sidang isbat akan tertutup Dan akan langsung dipimpin oleh Menteri Agama Nah terkait dengan rangkaian dari sidang isbat sendiri Mengapa dilaksanakan secara tutup Dikarenakan memang ada beberapa poin-poin Atau langkah-langkah yang memang harus dilakukan secara musyawarah Dan ini tidak terintervensi dari pihak lain Jadi memang terkait dengan apapun yang dilakukan Terkait dengan sidang isbat Makin ada keputusan pemerintah Dan keputusan pemerintah adalah cukup mutlak Terkait dengan pengumuman kapan akan dirayakan Khususnya idul fitri 14.45 Hijriah Sitiya Baik terima kasih Jona Hamonangan melaporkan langsung dari kantor Kementerian Agama Dan sebelumnya sudah ada jurnalis Kompas TV Sindi Permadi melaporkan langsung dari Masjid Kiai Haji Hashim Asyari Terima kasih rekan-rekan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami juga menggunakan dua teodolit ditambah juga dengan alat manual rubu mujayab dan juga alat yang lain menunjang untuk berhasilnya Rukyatul Hilal yang dilaksanakan di Masjid Raya Ki Haji Hashimasyari ini. Ini akan dimulai jam berapa? Rukyatul Hilal titik puncaknya adalah ketika tenggelamnya matahari atau huruf di jam 17.58. Yang tentunya mudah-mudahan di jam tersebut kondisi awan cerah sehingga bisa terlihat dan dari sisi perhitungan hisap juga sangat memungkinkan karena masuk Imkanur Rukyat dalam kisaran 6 derajat sehingga memungkinkan untuk bisa dirukyat dengan catatan cuaca alam bagus. Yang biasanya bisa jadi kendala dalam pengamatan itu Pak? Kendala utama ketika pengamatan Hilal atau Rukyatul Hilal itu terhalang oleh awan atau kabut tebal atau dalam ketinggian tertentu oleh polusi udara. Tapi untuk di Masjid Raya Ki Haji Hashimasyari ini kendala utamanya adalah awan atau cuaca gelap sehingga menyulitkan untuk terlihatnya Hilal. Kondisi di mana saya bicara detik ini kondisi awan, kondisi alam dalam keadaan berkabut. Agak gelap, mudah-mudahan ketika huruf, ketika puncaknya Rukyatul Hilal mudah-mudahan cerah dan bisa terlihat. Syarat disini sudah memasukkan bulan baru itu apa saja Pak? Untuk penentuan bulan baru, yang pertama kami dari Nahdlatul Ulama tentunya mengikuti ketentuan NO. Di Nahdlatul Ulama ada yang namanya Irnu Imkanur Rukyat Nahdlatul Ulama, Hilal bisa terlihat minimal di ketinggian 3 derajat. Sebagaimana juga kesepakatan Mabims, Menteri-Menteri Agama, Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia, Singapura itu pun 3 derajat. Kondisi hari ini data hisap yang kami miliki itu pada kisaran 6 derajat lebih, artinya sangat-sangat memungkinkan untuk dirukyat. Kami berikhtiar berobservasi di lapangan, dengan ketentuan itu insya Allah akan terlihat. Tapi kalau ternyata nanti di akhir atau puncaknya Rukyatul Hilal ternyata tertutup oleh awan, yang jelas kami sudah berikhtiar. Artinya tetap dibandingkan dengan antur penghitungan juga ya Pak? Iya, Rukyatul Hilal yang berkualitas itu Rukyatul Hilal yang ditunjang oleh ilmu hisap. Posisi hilalnya, ketinggiannya berapa, posisinya ada di mana, nah itu ilmu hisap yang menentukan. Dari hasil hisap itulah kemudian diobservasi di lapangan, itulah yang disebut dengan Rukyatul Hilal. Sementara potensi teramati hilal akan terlihat pada ketinggian 5 derajat 50 menit 42 detik. Hal ini masuk dalam potensi Mabims. Lembaga Falakia PWNU Provinsi Jakarta sore ini akan melaksanakan Rukyatul Hilal untuk pengamatan hilal untuk menentukan 1 syawal 1445 hijriah di Masjid Hashim Asyari, Jakarta Barat. Rukyatul Hilal akan dilaksanakan pada titik puncaknya yaitu saat matahari terbenam. Pengamatan pun ditunjang dengan penghitungan atau hisap yang telah dilakukan terlebih dahulu. Ketua Lembaga Falakia PWNU DKI Jakarta menyebut dari penghitungan hisap hilal telah berada pada ketinggian 6 derajat lebih. Saudara informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita. Terima kasih. 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 Hal itu masuk dalam potensi Mabim. Lalu seperti apa perjalanan sidang isbat di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan kita juga akan tinjau proses pemantauan hilal di Masjid Hashim Ash'ari. Bagaimana persiapannya di sana kita akan coba menyapa tim liputan kami yang sudah memantau saat ini di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Sudah bergabung jurnalis Kompas TV Jonah Hamonangan. Dan Jonah perjalanan proses sidang kali ini apa yang bisa Anda ceritakan? Ya Timbal, untuk rangkaian dari sidang isbat sendiri ini akan dimulai pada pukul 5 sore di mana nanti akan dimulai musyawarah hilal. Jadi musyawarah hilal ini cukup penting di mana dari Kementerian Agama menurunkan 120 tim. 120 tim ini tersebar dari Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur di mana dalam rangka untuk mengukur. Mengukur tidak hanya dari ketinggian atau derajat puluhan tapi dari sudut elongasi. Nah untuk ketinggian sendiri pun atau sudut sudah diatur minimal 4 derajat namun dari beberapa titik bahkan sudah menampai hasil kurang lebih sampai 5 sampai 6 derajat. Jadi memang ini akan disampaikan langsung melalui musyawarah hilal dan nanti akan berlanjut dengan sidang isbat. Nah sidang isbat sendiri akan dimulai pada pukul 15 dan sidang isbat pun dilaksanakan secara tutup dan dipilih langsung oleh Menteri Agama. Jadi dalam sidang isbat pun nanti akan disampaikan terkait dengan pantauan hilal di 110 titik dan nanti akan dirumuskan hasilnya. Apakah nanti akan diumumkan bahwa Idul Fitri akan dilaksanakan besok atau lusa. Jadi apapun hasilnya ini merupakan keputusan pemerintah dan melalui sidang isbat pun nanti akan diumumkan secara resmi. Namun dalam sidang ini akan dilihat juga berbagai hal mulai dari kemungkinan, mulai dari muncul atau tampaknya bulat atau tidak, mulai dan juga dari sudut dari elevasi dari bulan sebut. Yang pasti untuk persiapan sudah dilaksanakan sebaik mungkin dan nanti satu jam lagi akan dimulai musyawarah hilal. Jadi kami melihat ini sudah mulai cukup ramai mulai dari tim pemantau ataupun dari prumus dari Kementerian Agama. Yang pasti satu jam lagi akan dimulai musyawarah dan kami akan menunggu secara resmi terkait dengan kapan keputusan Idul Fitri yang diumumkan secara resmi oleh pemerintah. Apakah akan diumumkan besok ataupun akan diumumkan secara resmi lusa. Tifal? Ya prosesnya juga masih akan menunggu proses pantauan hilal dari berbagai titik termasuk salah satunya di Masjid Hasim Ash'ari. Sindi Permadi sudah memantau proses perjalanan dari pantauan hilal saat ini. Sudahkah ada tanda-tandanya Sindi? Ya tiba-tiba lama sore kalau untuk di Masjid Raya Kiyaji Ash'ari nanti baru akan dilakukan mendekati maghrib. Karena memang untuk hilal ini baru bisa terpantaunya Rukiatul Hilal ketika ketinggian hilal dipada di puncaknya. Kalau disampaikan oleh lembaga dari PWNU menyebutkan akan sekitar jam 17.58 menit waktu Indonesia Barat. Nah kalau disini Rukiatul Hilal untuk persiapannya sudah dimulai dari sekitar jam 2. Dimulai dengan ada rangkaian pemaparan terlebih dahulu dilakukan kepada jamaah umum juga. Jadi jamaah umum yang ingin ikut memantau nantinya akan bisa mengerti ada metode apa saja untuk menentukan satu syawal 14.45 jirah ini jatuh di hari apa. Ada dua metode yang seperti kita tahu ada metode hisap atau dengan dihitung dan juga Rukiatul Hilal. Kami akan langsung ajak Anda, Tifal dan juga Saudara untuk berbincang langsung bersama dengan ketua lembaga falakiyah dari PWNU Provinsi DKI Jakarta. Dengan Pak Kiyaji Abdul Kholik Soleh. Pak terima kasih waktu itu untuk Kompas TV. Pak buah dijelaskan kalau hari ini nanti metode Rukiatul Hilalnya akan dilakukan seperti apa? Kami melaksanakan Rukiatul Hilal pada kesempatan sore ini. Insya Allah nanti ketika huruf atau tenggelamnya matahari munculnya hilal itu di jam 17.56. Mudah-mudahan kondisi alam bersahabat. Sekarang Masjid Rayak, Yasim Asyari dan sekitarnya itu. Langit cerah. Mudah-mudahan di nanti ketika kita Rukiatul Hilal itu dilaksanakan pas di 17.56 atau sebelum itu mudah-mudahan cuacanya cerah. Kondisi cuaca cerah kemudian berdasarkan data hisap juga sudah memenuhi kriteria 6 derajat 8 menit pada kesempatan sore ini. Jadi sudah sangat mungkin untuk di Rukiat. Yang ketiga kami juga menggunakan alat-alat penunjang untuk berhasilnya terlihat cahilal. Seperti halnya dua teodolit robotik sudah kami persiapkan, kemudian ada Rubu Mujayab, juga ada teodolit yang insya Allah akan mendukung lancar dan berhasilnya Rukiatul Hilal pada kesempatan sore ini. Pak ini kita lihat bersama-sama juga sedang ada pemaparan ya Pak ya. Ini termasuk dalam BIMTEK juga untuk lembaga falakiyah atau memang khusus untuk jamaah aja atau gimana sih Pak? Lembaga falakiyah pengurus wilayah Natatul Lama itu punya kegiatan setiap Rukiatul Hilal khususnya, khususnya untuk awal Ramadan, awal Sawal, dan awal Zul Hijah itu diawali dengan halakoh falakiyah. Dengan maksud supaya falakiyah di DKI itu semakin bertambah kadar-kadar. Yang kedua, di akhir halakoh atau menjelang Rukiatul Hilal, dilakukan pemaparan. Pemaparan kondisi cuaca terkini, kondisi hilal pada kesempatan. Karena nanti di jam 17 lewat, 17 lewat 30 nanti ada pemaparan seperti apa sih kondisi alamnya, kondisi hilalnya, kemungkinan terlihatkah atau tidak, dan sebagainya nanti akan dipaparkan. Dan nanti untuk Rukiatul Hilal sendiri akan dilakukan dari lembaga patakiyah sendiri ya Pak ya? Ya, dilaksanakan oleh lembaga falakiyah, pengurus wilayah Nahblatul Ulama Provinsi DKI Jakarta, bekerja sama dengan pengurus Masjid Raya G. Haji Hashimah Sari, Jakarta Barat. Ini kan dimulai sekitar jam 16 sore nanti apa? Dan akan dilakukan pemantauan hilal. Nah nanti ketika sudah dilakukan pemantauan, hasilnya akan langsung dilaporkan ke Kementerian Agama atau seperti apa? Ya, dimulai dari jam 16, jam 4 sore kami sudah mulai setting alat, dan kemudian jam 17 itu alat sudah mulai on, 17.30 itu sudah mulai terus fokus ke teleskop, dan kemudian 17.56 itu terlihat atau tidaknya hilal. Nah ketika hilal terlihat atau tidak terlihat, dua hal yang kami lakukan. Pertama, kami melaporkan ke pengurus besar Nahdlatul Ulama. Yang kedua, ke Kemenak Pusat sebagai bahan masukan untuk sidang isbat. Jadi, kami ini hanya salah satu bagian dari titik rukyah yang ada di Indonesia. Melihat atau tidak melihat tetap keputusan akhir ada di Kemenak. Dan untuk melakukan pemantauan hilal hari ini juga sudah di, ini ya Pak, dengan ditunjang data dari penghitungan atau metode hisap juga ya Pak ya? Rukyatul Hilal yang berkualitas, rukyatul Hilal yang bertanggung jawab adalah rukyatul Hilal yang ditunjang oleh ilmu hisap. Hisap itu, ilmu hisap itu ilmu berhitungan untuk menunjang rukyatul Hilal. Kalau tadi dari penghitungan sudah di atas 6 derajat, tadi sudah sesuai dengan Mabim juga ya Pak ya? Kriterium Mabim 3 derajat, Irnu Imkanur Rukyatul Hilal juga tidak derajat. Sedangkan kondisi pada detik ini adalah 6 derajat 8 menit. Artinya sangat-sangat mungkin untuk bisa terlihat. Baik, terima kasih banyak Pak. Nanti kita akan sama-sama lihat bagaimana hasil rukyatul Hilalnya. Seperti yang disampaikan, sekitar pukul 17.30, alat semua sudah disetting dan akan sama-sama kita lihat. Dengan cuaca yang tadi sempat hujan deras, mudah-mudahan cuaca di sore hari nanti semakin jelas. Oke, itu tadi laporan dari Sindi Permadi di Masjid Hashim Ash'ari. Sementara tadi kita juga sudah lihat perkembangan di kantor Kementerian Agama bersama dengan Jonah Hamodanan. Saya akan kembali ke Anda berdua nanti setelah mendekati momen untuk pantauan Hilal dan hasilnya bagaimana. Terima kasih kawan-kawan untuk sementara waktu. Kami harap Anda tetap bersama kami saudara di Break It News. Kami harap Anda tetap bersama dengan Jonah Hamodanan. Untuk kesiapan kami sendiri, pada tanggal 9 April 2024, kami melaksanakan pengamatan di Hotel Waido Sorong. Kemudian untuk potensi teramatinya Hilal, yaitu potensinya ketinggian Hilal sekitar 5 derajat 50 menit 42 detik. Di mana tinggi ini masuk dalam potensi Mabims. Kemudian untuk cuacanya bisa dilihat pada siang hari ini cukup cerah. Akan bagus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebagai presiden Jokowi Dodo kemungkinan besar akan sholat-id di Masjid Istiqlal Jakarta. Presiden juga disebut akan menggelar open house di Istana Negara. Masjid Istiqlal disterilisasi jelang sholat Idul Fitri yang kemungkinannya akan berlangsung. Pada Rabu pagi esok tentu ini akan kembali lagi pada hasil sidang isban yang akan ditetapkan malam ini oleh pemerintah atau hari ini oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Sterilisasi oleh Pas Pampres akan dilakukan dua kali, yakni pada tengah malam dan jelang sholat subuh. Sterilisasi dilakukan karena menurut rencana Presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Maruf Amin akan melaksanakan sholat-id di Masjid Istiqlal. Sterilisasinya itu jam 9 sudah mulai turun pasukan itu dari pihak Pas Pampres dan juga dari pihak terkait ya TNI dan Polri. Tapi sterilisasinya itu mulai dari jam 2 malam. Jadi pergerakan-pergerakan di kawasan WPFB ini dan juga termasuk Istiqlal itu sudah mulai diperiksa secara ketat. Kita kembali cek pantauan hilal di titik yang lainnya. Observatorium Bosya Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat melakukan pengamatan hilal atau bulan sabit yang menandakan beralihnya bulan Ramadan ke bulan syawal. Sebanyak 3 teleskop digunakan untuk mengamati hilal di Observatorium Bosya Lembang, Bandung Barat. Salah satunya menggunakan teleskop refraktor berdiameter 66 mm yang dilengkapi pendeteksi kamera berbasis CMOS. Berdasarkan data hilal syawal 14.45 Hijriyah, matahari terbenam pada pukul 17.50 waktu Indonesia Barat dan selisih waktu terbenam matahari dengan bulan selama 28 menit. Titik lainnya, kantor wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan bersama BMKG menggelar Rukiatul Hilal awal bulan syawal di Observatorium Menara Ikro Unismuh, Makassar. Pemantauan hilal dilakukan di ketinggian 180 meter dari permukaan laut menggunakan 2 unit teleskop serta alat pemantau lainnya. Menurut Koordinator Bidang Observasi BMKG Wilayah 4 Makassar, Jamroni, meski situasi di kota Makassar Mendung, namun peluang untuk melihat hilal dikatakan cukup besar dengan tinggi hilal 5 derajat. Maka waktu pengamatan bisa lebih lama yakni 27 menit. Kita ke Gresik, Jawa Tibur. Pantauan hilal dilakukan di Bukit Condro Dipo, di Bukit IDI. Lembaga Falakiyah PCNU Gresik mulai melakukan persiapan pantauan hilal untuk menentukan 1 syawal 14.45 hijriyah. Puluhan petugas akan memantau hilal yang dimulai pukul 4 sore tadi. Dua teleskop dan teledoid yang digunakan untuk memantau hilal ini. Selain di Bukit Condro Dipo, pantauan hilal pun dilaksanakan di lebih dari 30 titik seprovinsi Jawa Tibur. Kita akan langsung pantau proses pantauan hilal di Makassar, Sulawesi Selatan dan di Jawa Timur. Sudah bergabung saat ini, Jurnalis Kompas TV Wafiq Azizah dan di Gresik Jawa Timur sudah ada VIA Irmar. Saya ke Wafiq terlebih dahulu di Makassar. Ini sudah lewat dari pukul 5 sore di sana, apakah sudah ada pantauan hilalnya sejauh ini dan hasilnya? Ya, untuk di Makassar, Sulawesi Selatan, atifal ini pembantauan hilal baru akan dimulai. Dimana nanti akan intens dilakukan pada petang nanti di pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Karena memang diperkirakan hilal muncul di sekitar pukul 18.00 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Dan di pemantauan hilal yang berlokasi di Menara Ikra Universitas Muhammadiyah, Makassar di Jalan Sultan Alauddin Kota Makassar ini dihadiri oleh BMKG wilayah 4, kemudian ada Badan Hisap Rukyat bersama dengan Rebu I yang juga bersama-sama memantau hilal penentu 1 Syawal 1445 Hijriah. Tadi pada saat pukul 15.30 sempat terjadi hujan ringan, kemudian saat ini juga masih berlangsung hujan grimis di kota Makassar. Dan langit juga bisa dibilang mendung. Dan untuk mengetahui bagaimana kemudian perakiraan cuaca untuk pemantauan hilal di Makassar, Sulawesi Selatan sudah bersama kami dengan narasumber kami saat ini ada Pak Jamroni yang merupakan Kepala Observasi BMKG wilayah 4 Makassar. Selamat sore Pak Jamroni. Pak bisa dijelaskan Pak untuk perakiraan cuaca sendiri di kota Makassar saat ini karena bisa dibilang saat ini sedang hujan grimis. Bagaimana nantinya ketika kemudian petang nanti akan dilakukan pemantauan hilal? Ya memang hari ini hujan cukup deras ya tadi sekitar jam 3. Kemudian berhenti kira-kira setengah jam ini mulai grimis lagi. Tapi awan di sekitaran di bagian ufuk saya lihat masih ada peluang untuk kita bisa mengamati. Karena memang hari ini dengan tinggi hilal kurang lebih 5 derajat 10 menit kita bisa mengamati kurang lebih dengan waktu selama 27 menit. Itu masih ada celah saya lihat yang awannya tidak tertutup mudah-mudahan kita bisa amati di celah-celah itu nanti kita foto, kita screenshot gambar-gambar itu. Usahanya seperti itu. Ini kan sudah ada perakiraan begitu dari BMKG. Metode apa kemudian yang digunakan BMKG untuk saat ini memperkirakan ketinggian hilal yang nantinya akan kita lihat bersama pada petang nanti? Iya. Karena memang secara kriteria Mabim, kriteria tersebut sudah terlewati semua. Di Mabim harus di atas 3 derajat, nilainya juga sudah 5. Kemudian sudut elongasi yang biasanya 6,4 derajat juga sudah terlewati di sini 7,1. Cuma memang hari ini yang menjadi kendala adalah cuaca seperti itu. Jadi secara perhitungan itu sudah secara hisap rakyatnya sudah semua tinggal kita tunggu rakyatnya hari ini. Jadi pada hari ini matahari akan tenggelam di jam 18 lewat 4 menit, kemudian bulan akan terbenam di 18 lewat 32 menit, yaitu antara 27 menit kira-kira. Nah itulah saat pengamatan kita melaksanakan hilal, di mana jam 18.04 tadi adalah waktu gurub atau waktu maghribnya di kota Makassar. Pada saat itu matahari terbenam di bawah lautan, di bawah ufuk, kemudian dia akan menyoroti bulan yang masih di atas ufuk. Itulah yang kita cari untuk hilangnya. Nah petang nanti perkiraan dari BMKG untuk konjungsi bulan sendiri berapa? Konjungsi bulan itu terjadi kalau tidak salah tadi di jam 2, umurnya sudah 15 jam lebih. Memang sudah tinggi derajatnya untuk konjungsinya. Baik, dan saudara bisa Anda lihat juga di belakang kami saat ini ada beberapa alat yang kemudian menjadi salah satu alat pemantau hilal yang digunakan oleh BMKG wilayah 4 Makassar. Nah Pak Jamroni bisa dijelaskan Pak di belakang kita ini kan ada beberapa alat yang dibawa oleh teman-teman BMKG. Jadi apa saja fungsinya dan juga apa saja metode teknologi yang digunakan? Jadi alat ini BMKG ada dua ya, yaitu dari BMKG Pakassar L4, kemudian BMKG Stasiun Geofisika Goa, itu sama mereknya Pixen yang biasa kita gunakan untuk pengamatan hilal seperti biasa. Kemudian saya lihat ada teman-teman yang lain dari LDII, kemudian ada Astronom Amatir, mungkin juga ada teman yang lain lagi. Jadi sama pengamatannya untuk mengamati, intinya kita sudah tahu di mana posisi derajat bulan, nanti kita akan mengamati bulan posisinya di sebelah mana matahari. Pada hari ini kurang lebih dia berada di posisi sebelah kanannya matahari, di situ nanti diamatinya seperti itu. Sebelah kanan matahari, terima kasih banyak Pak Jamroni untuk informasinya bersama kami dan juga untuk pemirsa di rumah Kompas TV. Dan perlu kami informasikan juga saudara, meski saat ini kota Pakassar sedang dilanda hujan gerimis, namun daerah barat tempat tenggelamnya matahari petang nanti ini diperkirakan cerah oleh BMKG. Untuk itu tidak ada hambatan sejauh ini, bagaimana kemudian proses pemantauan pergerakan hilal yang akan intens dilakukan pada petang nanti di sekitar pukul 18.00 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan nantikan bersama bagaimana jalannya pergerakan hilal dari kota Makassar untuk penentuan 1 Syawal, 1445 Hijriya, sebelum kemudian datanya dikirim ke Jakarta dan menjadi pertimbangan dalam sidang isbat malam nanti. Itu untuk wilayah Indonesia Tengah, bagaimana potensi untuk wilayah digresik sendiri via? Itu peluangnya bagaimana, adakah tantangan tersendiri yang dihadapi? Iya, sebenarnya Indonesia Timur begitu, dimana ya? Selamat sore Tifal dan Tiga Saudara, terkait seperti apa tantangan yang dihadapi untuk pantauan hilal pada hari ini dari Bukit Condrodipo Gresik adalah cuaca Tifal dan Tiga Saudara. Karena kalau berdasarkan pantau kami sejak tadi pagi ketika kami tiba di Bukit Condrodipo sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, hingga sore hari ini cuaca di sekitar Gresik, Jawa Timur dan juga sekitarnya termasuk juga Surabaya ini diselimuti Mendung, sehingga ini bisa menjadi tantangan tersendiri bagi para petugas yang bertugas pada hari ini untuk melakukan proses atau untuk melakukan pantauan hilal dalam menentukan Satu Syawal 1445 Hijriah. Rencananya pantauan hilal di Bukit Condrodipo Gresik, Tifal dan juga Saudara baru akan dimulai sekitar pukul 5 sore dan juga menurut setengah 6 sore waktu Indonesia Barat, karena di jam-jam tersebut para petugas bisa melihat bagaimana pergerakan hilal, kemudian juga bagaimana ketinggiannya, apakah sudah sesuai dengan kriteria-kriteria baru yang ditentukan, di mana kalau kita ketahui bahwa kriteria baru yang ditetapkan, kalau berdasarkan Mabits yaitu Menteri Agama dari berbagian negara, mulai dari Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura, ketinggian hilal paling tidak adalah di ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi sekitar 6,4 derajat. Ini yang kemudian nantinya akan dipegang oleh para petugas untuk bisa melakukan pantauan hilal pada sore hari ini. Baru saja di Bukit Condrodipo Gresik digelar istri gosa bersama dengan anggota dari lembaga falakia PCNU Gresik dan juga toko agama serta toko masyarakat yang sudah hadir pada sore hari ini, kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan pemaparan data-data dan juga bagaimana nantinya proses pantauan hilal akan dilakukan oleh para petugas dari lembaga falakia PCNU Gresik di Bukit Condrodipo, lalu akan dilanjutkan dengan pantauan secara langsung yang akan disaksikan oleh hakim dan juga panitera serta juga toko agama dan juga toko masyarakat yang hadir. Dan hasilnya nanti langsung akan dilakukan ke Kementerian Agama di layar Kabupaten Gresik untuk kemudian diteruskan ke Kementerian Agama Pusat yang dimana nantinya akan menjadi bahag untuk sidang ispat yang juga berlangsung pada sore hari ini. Tifal. Itu baru pantauan di wilayah Indonesia Barat, perkembangannya tentu masih akan berjalan nanti mendekati azan maghrib. Teman-teman terima kasih, kami akan kembali ke Anda lagi nanti. Kita akan tinjau lagi di titik-titik lainnya, Saudara. Pastikan Anda tetap di Berkidius. Saudara Lembaga Falakiyah PWNU Provinsi Jakarta sore ini akan melaksanakan Rukyatul Hilal atau pengamatan hilal untuk menentukan satu syawal 1445 hijriyah. Rukyatul Hilal dilakukan di Masjid Hashim Asari, Jakarta Barat. Rukyatul Hilal akan dilaksanakan pada titik puncaknya, yaitu saat matahari terbenam. Pengamatan pun ditunjang dengan penghitungan atau hisap yang telah dilakukan terlebih dahulu. Ketua Lembaga Falakiyah PWNU DKI Jakarta menyebut, dari penghitungan hisap, hilal telah berada pada ketinggian 6 derajat lebih. Pengurus wilayah Nahbatul Ulama Provinsi DKI Jakarta hari ini melakukan Rukyatul Hilal untuk penentuan satu syawal 1445 hijriyah di Masjid Raya K.H.H.H.M. Ashari. Hari ini atau siang ini sedang tahap persiapan, kami menggunakan dua teleskop, kemudian kami juga menggunakan dua teodolit, ditambah juga dengan alat manual Rubu Mujayab. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sorong siap untuk melaksanakan pemantauan hilal penentuan awal bulan syawal 1445 hijriyah. Untuk pemantauan kali ini, BMKG Sorong akan menggunakan dua teropong teleskop. Berdasarkan prediksi sementara, potensi teramati hilal akan terlihat pada ketinggian 5 derajat 50 menit 42 detik. Hal ini masuk dalam potensi Mabims. Untuk potensi teramatinya hilal, yaitu potensinya ketinggian hilal sekitar 5 derajat 50 menit 42 detik. Dimana tinggi ini masuk dalam potensi Mabims. Kemudian untuk cuacanya bisa dilihat pada siang hari ini cukup cerah. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat hari ini di kantor Kementerian Agama Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Guna tentukan hilal satu syawal atau Hari Raya Idul Fitri 2024. Kementerian Agama setidaknya telah mengirimkan tim pemantau ke 120 titik. Sidang isbat sendiri akan berlangsung tertutup dan baru akan disampaikan secara terbuka setelah keputusan telah diambil. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan Idul Fitri 2014. Yang Anda lihat saat ini adalah pantauan atau jelang pemantauan hilal di Bukit Condro Dipo Gresik, Jawa Timur. Yang dilakukan oleh lembaga Falakiyah PCNU setempat. Peralatan sudah disiapkan tinggal menunggu momennya saja untuk memantau hilal. Perkiraannya lewat dari pukul 5 sore ini akan segera dimulai pemantauannya. Walaupun kemudian di beberapa titik yang lain terutama dari beberapa analis dan juga pengamat astronomi juga menyatakan bahwa hilal sudah mencapai syarat yang telah ditutupkan oleh Mabims. Tapi kembali lagi ini pantauan harus tetap dilakukan sebelum akhirnya nanti akan diserahkan hasil pantauan hilal ini kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menjadi bahan perundingan dalam sidang isbat untuk menentukan kapan satu syawal 1445 Hijriah. Di lain pihak pimpinan pusat Muhammadiyah menetapkan Idul Fitri 1445 Hijriah jatuh pada Rabu esok 10 April 2024. Penetapan satu syawal 1445 Hijriah yang jatuh pada hari Rabu esok ini ditegaskan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir dalam konferensi pers di kantor dari Yogyakarta. Meski meyakini penetapan satu syawal tahun ini akan sama dengan keputusan pemerintah, namun Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir meminta semua pihak bisa bertoleransi jika akhirnya terjadi perbedaan. Pimpinan pusat menyampaikan selamat berbuka dan nanti selamat Idul Fitri untuk seluruh kaum muslimin yang insya Allah Muhammadiyah akan beridul Fitri pada tanggal 10 April 2024 dan tampaknya untuk idul Fitri akan sama dengan pemerintah dan baik sama maupun berbeda itu insya Allah kita sudah masuk pada fase untuk saling memahami dan toleransi. Ya hari ini Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat untuk menentukan kapan satu syawal 1445 Hijriah atau kapan umat muslim akan merayakan Idul Fitri di tahun ini. BMKG sendiri memprediksi hilal akan terlihat dengan ketinggian di atas 3 derajat. Kita akan diskusikan soal pelaksanaan sidang isbat dan juga pemantauan hilal ini dan sudah hadir di studio kami kali ini Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta Asep Saipuddin Jahar. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau hadir dalam breaking news kali ini kita akan membahas lebih banyak soal isbat ini karena banyak hal banyak orang juga masih belum terlalu paham betul sebetulnya soal teknis sidang isbat ataupun juga pemantauan hilal ini. Cuma Pak Pemahaman dasarnya begini, kita kalau tiap tahun baru pastikan menerima kalender dan disitu sudah diterakan hari-hari libur, hari-hari besar keagamaan dan Idul Fitri ada disitu. Tapi kenapa kemudian kita masih tetap harus melakukan yang namanya pemantauan hilal dan harus ada sidang isbat lagi. Seberapa penting sebetulnya ini? Oke terima kasih. Masalah sidang isbat ataupun penentuan hilal memang kan dalam awal Ramadan kita juga ada dua hal. Ini kan masalah syaraengi yaitu dalam suatu hadis disebutkan sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Artinya berpuasa ataupun juga ini kita dalam melihat bulan. Nah melihat bulan itulah yang disebut dengan ru'yatul hilal. Nah ru'yatul hilal ini nanti akhirnya untuk menentukan kapan kita memulai puasa dan kapan kita mengakhiri puasa. Yang sekarang yang disebut untuk Idul Fitri. Nah betul tanggal itu adalah sebagai patokan. Karena hitungan ya tapi ketika pas sampai tanggalnya kita dilihat lagi betul enggak dari kontek, boleh kita menyebut itu penentuan hisab lah ya. Nah betul enggak posisi hilalnya berada dalam kontek ru'yat, kemungkinan di ru'yat. Ya kemungkinan di ru'yat dalam kontek kesempatan mahabim dan Indonesia ini yaitu minimal 3 sampai ke atas kan. 3 derajat ke atas. Nah kalau di bawah itu berarti belum, kalau mungkin bahasa awamnya adalah bulan ini belum sempurna. Ataupun belum bisa dijadikan sebagai awal bulan berikutnya. Nah inilah jadi kontek penentuan tanggal dalam kontek kalender iya. Tapi dalam kontek menentukan awal bulan Ramadan, kemudian awal bulan syawal. Maka kita ada yang disebut dengan perintah syariat dan juga adalah perintah yang disebut dengan rasional tadi. Sehingga tidak cukup kalau tadi kan BMKG sudah mengeluarkan prediksi hilalnya udah sampai di atas 3 derajat. Jadi enggak cukup soal itu aja ya? Nah kalau sudah, makanya memang itu kan perhitungan ketika ini kan kita ingin melihat apakah memang hilal sudah di atas 3 apa belum. Kalau sudah di atas 3 itu sudah menjadi kesepekatan berarti besok sudah akan mulai tanggal 1. Nah ini dan kebetulan, ini kebetulan kan kita dan pemerintah, NU kemudian Muhammadiyah betul-betul kelihatan akan Idul Fitri besok. Karena sudah kelihatan dari perhitungan bahwa hilal sudah di atas 3 derajat. Itu kira-kira. Oke, sudah ada perkiraan dari sejumlah analis lah saya bilang begitu ya untuk ahli-ahli astronomi. Bahwa hilal sudah lebih dari 3 derajat, kita juga proses hilal juga masih tetap berjalan. Tapi masalahnya ada beberapa daerah yang mendung begitu. Kita ambil contoh Jakarta saja lah sekarang di sekitar studio kita juga sedang hujan. Di pantauan Masjid Hashim Asyari juga masih mendung. Apakah tingkat kesahihannya juga akan menjadi pertanyaan di sini Pak kalau kemudian ada perbedaan begitu? Ya tidak, itu kan nanti akan dilihat, diambil dari pendapat beberapa yang sudah melihat adanya hilal di atas 3. Ya berarti sudah masuk, sudah bisa ditentukan isbat bahwa awal, syawal sudah bisa dimulai besok. Artinya bahwa yang satu bisa saja mendung kan, tidak melihat. Tapi di tempat lain misalnya di Sukabumi bisa juga melihat. Yang ini itu bisa menjadi patokan atau di tempat lain. Jadi bukan berarti salah satu yang tidak bisa melihat karena masalah mendung menggugurkan yang lain. Karena juga sudah dilihat dari beberapa tempat dan juga kesepakatan ataupun mungkin juga di ASEAN sudah menunjukkan adanya hilal sudah di atas 3. Dan itu sudah menentukan kita akan berlebaran lah besok. Yang penting ini yang berbahagia adalah bersamanya ini. Itu dia, itu kan kita yang harapkan juga ya. Termasuk pantauan hilal juga masih tetap berjalan di beberapa daerah. Salah satunya di Observatorium Bosya Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat ini. Mereka melakukan pemantauan hilal atau bulan sabit yang menandakan beralihnya bulan Ramadan ke bulan syawal. Terlihat di layak kaca ya saudara, sebanyak 3 teleskop ini dipakai untuk mengamati hilal di sana. Salah satunya menggunakan teleskop refraktor berdiameter 66 mm yang dilengkapi pendeteksi kamera berbasis CMOS. Nah berdasarkan data hilal syawal 14.45 Hijriyah, matahari terbenam pada pukul 17.50 waktu Indonesia bagian Barat. Dan selisih waktu terbenam matahari dengan bulan selama 28 menit. Kalau kita lihat tadi dalam visual tadi Pak Asep, penggunaan alat-alatnya sudah sedemikian rupa begitu. Apakah itu juga menjadi, apa ya istilahnya itu, memperkuat tingkat kesahihan dari pantauan hilal itu. Atau sebetulnya ya dengan alat-alat tradisional pun juga sama-sama saja begitu hasilnya. Ya ini kan kita di zaman modern. Ketika zaman Rasulullah melihat hilal ya dengan mata telanjang karena belum ada alatnya. Ya sekarang syariat tentang ru'iyah atau disuruh melihat tetap ada karena itu syariat. Nah kemudian melihatnya seperti apa ya kan karena punya alat supaya lebih akurat. Nah ketika kita bisa menyebut sampai ke 3 derajat, 4 derajat dan bahkan sekarang disebut 7 derajat bukan 3 lagi. Di atas 3. Maka itu adalah lebih sahih lagi cara melihatnya. Nah konteks melihat ini dengan alat inilah yang mendorong ataupun yang memperkuat bahwa kita berislam atau beragama sudah lebih modern lagi. Walaupun kita selalu melakukan yang dimaksud ru'iyah karena ru'iyah itu adalah perintah syariat sendiri. Jadi yang disebut dengan sumu li ru'iyati, wa'aftiru li ru'iyati. Jadi puasa dan berbukalah dengan melihat hilal. Bukan semata-mata kita dalam konteks ya semua bisa dihitung. Tapi apakah itu adalah sebuah sesuatu sudah akan bisa diprediksi? Ya memang bisa diprediksi. Seperti halnya ibadah-ibadah yang lain. Jadi kita melakukan dua hal ini dengan sangat ilmiah sehingga penting. Tapi bagi saya keberagaman ini yang kita rawat di Indonesia yang begitu indah ya. Kita dengan berbagai macam pandangan tapi tetap kita toleran, saling menghormati. Ya bagaimanapun tentu kita akan melihat bagaimana ketentuan dari negara, kementerian agama. Sehingga kemudian kalaupun beda sistem, beda ada yang pakai hisap, ada yang pakai ru'iyat sebetulnya tidak saling menafikan satu sama lain tapi melengkapi itu semua. Ya tentu saling menghargai lah ya, saling mengelengkapi, saling menghargai. Karena apa yang dilakukan oleh yang ru'iyah bukan berarti tidak menggunakan hisap, menggunakan juga. Nah tetapi saat untuk menentukan akhir ketika pengawalannya maka karena melihat kepada perintah syariah tadi untuk bagaimana ru'iyah itu menjadi bagian penting dilihatlah. Dengan alat juga, guan dengan mata kepala. Nah karena dalam alat itu sendiri juga dihitung sebelumnya. Bagaimana ijtimanya bulan, matahari, dan bumi terlihat. Kemudian bagaimana elongasinya. Nah maka itu kan ada kesepakatan kan? Ya. Dengan para negara-negara sahabat di ASEAN. Karena berdekatan kan? Ya. Kita akan menentukan seperti apa. Dan sudah terjadi kesepakatan itu kan? Sehingga kan kalau kita lihat syarat-syarat itu kan sudah dibuat begitu. Dan kesepakatan Mabim juga ada. Tidak cuma masalah indikator itu tapi juga sosok saksi yang melihat hilal ini juga penting ya Pak ya. Jadi sebetulnya ada kriteria khusus gak sih Pak buat orang-orang yang bisa melihat hilal itu atau ikut terlibat dalam pantauan hilal itu? Kalau di masa lalu ketika seseorang bercerita, ya Rasulullah saya melihat hilal. Kan disumpah kan? Ya. Nah pada masa itu disumpah gak? Persempahan ataupun persaksian orang itu dijadikan sebagai kebenaran untuk menentukan awal. Nah sekarang ya kan saksinya udah banyak. Kalau sekarang kan di berbagai tempat, di sebagai spot ditempatkan untuk melihat dan disaksikan oleh beberapa orang dan juga dengan alat yang jelas. Sehingga dari lima misalnya, ini kita menyebut lima walaupun dilakukan misalnya sepuluh, lima saja misalnya sudah membuktikan itu. Itu bisa dijadikan sebagai kebenaran penemuan dari orang-orang yang melihat itu sendiri dengan alat teleskop itu sendiri. Nah ini adalah kecanggihan zaman sekarang. Dan yang lebih penting itu tadi dinamika di kita itu kan, di Indonesia, di negara sahabat atau ormas-ormas. Dan setelah itu kan yang lebih menarik dikumpulkan kan di Kementerian Agama untuk mendengarkan apa temuan mereka. Temuan mereka ini adalah sebuah tindakan ilmiah untuk bahwa negara hadir dengan pendapat dari para tokoh ataupun juga para intelektual agama yang memang sudah membuktikan penemuannya di lapangan dan barulah diputuskan oleh pemerintah atau oleh Kementerian Agama bahwa awal bulan pada hari esok misalnya. Oke sebelum kita singgung masalah sidang isbatnya, saya mau tahu dulu sebetulnya dari proses pemantauan hilalnya itu. Sampai akhirnya ada upaya untuk memantau hilal itu Pak. Sebelum masuk ke fase itu sebetulnya hal apa yang harus diperhatikan oleh para saksi dan pemantau hilal ini sebetulnya. Dan adakah syarat-syarat khusus yang perlu dicermati, data-data khusus yang perlu diperhatikan sebelum akhirnya pemantauan hilal itu dilakukan entah itu dengan mata telanjang maupun juga menggunakan alat bantu. Tapi jawabannya nanti ya Pak ya, kita diskusikan lagi nanti. Kita juga sebentar, tetap di Backend News Saudara. 5 Hijriah jatuh pada hari Rabu 10 April 2024. Penetapan 1 Syawal 1445 Hijriah yang jatuh pada hari Rabu 10 April 2024 ditegaskan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir dalam konferensi pers di kantornya di Yogyakarta. Meski meyakini penetapan 1 Syawal tahun ini akan sama dengan keputusan pemerintah, namun Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir meminta semua pihak bisa bertoleransi jika akhirnya terjadi perbedaan. Pimpinan Pusat menyampaikan selamat berbuka dan nanti selamat idul fitri untuk seluruh kaum muslimin yang insya Allah Muhammadiyah akan beridul fitri pada tanggal 10 April 2024 dan tampaknya untuk idul fitri akan sama dengan pemerintah dan baik sama maupun berbeda itu insya Allah kita sudah masuk pada fase untuk saling memahami dan toleransi. Untuk mengetahui pantauan hilal dan jalannya sidang isbat di kantor Kementerian Agama sore ini kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Sindi Permadi di Masjid Hashim Asyari dan Jona Hamonangan di kantor Kementerian Agama. Kita menuju ke Masjid Hashim Asyari terlebih dahulu. Sindi bagaimana pemantauan hilal di Masjid Hashim Asyari hingga sore hari ini Sindi? Iya Sindi selamat sore. Kalau untuk di Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asyari nanti akan dilakukan mendekati maghrib karena memang pantauan hilal ini bisa dilakukan ketika ketinggian hilal sudah ada di puncaknya yaitu kalau dari pernyataan Lembaga Kuala Kia untuk waktu Indonesia Barat akan terjadi di pukul 17.58 artinya mendekati jam itu baru akan dilakukan pemantauan hilal. Sambil akan ditunjukkan oleh jurukamera Kompas TV Fabry James Nah kalau sekarang salah satu tahapan persiapan yang dilakukan di Masjid Raya Hashim Asyari ini adalah pemaparan soal metode pengamatan hilal dan juga metode penghitungan atau hisap. Ini menjadi dua metode yang digunakan untuk menentukan kapan satu syawal 1445 hijriah akan jatuh. Ini dilakukan kepada jamah umum jadi kalau ada jamah yang juga mau melihat nantinya bagaimana jalannya Rukyatul Hilal di Masjid Kiai Haji Hashim Asyari bisa ikut memantau. Nanti pemantauan akan dilakukan menggunakan beberapa alat bantu. Pertama menggunakan dua teleskop robotik kemudian ada dua teodolit dan juga untuk pengamatan secara manual akan menggunakan satu perubu mujayab. Nah yang tadi juga disampaikan. Kami masih mencermati pemantauan hilal untuk menentukan satu syawal 1445 hijriah salah satunya di kantor wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan bersama BMKG yang menggelar Rukyatul Hilal awal bulan syawal di Observatorium Menara Ikro Unismuh Makassar. Pemantauan dilakukan di ketinggian 180 meter dari permukaan laut menggunakan dua unit teleskop serta alat pemantau lainnya. Menurut koordinator bidang observasi BMKG wilayah 4 Makassar, Jamroni, meski situasi di Makassar, Mendung namun peluang untuk melihat hilal dikatakan cukup besar dengan tinggi hilal 5 derajat. Maka waktu pengamatan bisa lebih lama yakni 27 menit. Kami masih berdiskusi soal hal-hal teknis yang perlu kita pahami juga soal proses pemantauan hilal dan juga bagaimana proses sampai akhirnya sidang ispat menentukan satu syawal ataupun juga tanggal-tanggal hari besar keagamaan umat Islam begitu ya bersama dengan Rektor Urusat Islam Jakarta Asep Saipudin Jahar. Pak Asep tadi sempat tertahan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Sebelum sampai pada tahap pemantauan hilal itu yang dilakukan oleh para saksi adakah langkah-langkah awal dulu yang dilakukan para saksi ini sebelum melakukan pemantauan hilal itu Pak? Oke sebelum ke situ tentu pemantauan hilal ini kan penghitungannya mulai dari tanggal 28 melihat isilahnya sudah seberapa sempurna ataupun dari tanggal yang sebelumnya atau posisi hilal ada di mana. Maka penghitungan untuk awal 29 karena bulan dari bulan-bulan hijriah itu kan rata-rata 29 30 itu sebagai istikmal penyempurnaan. Kalau memang hilal belum muncul ataupun belum istilahnya belum umur untuk jadi bulan berikutnya. Nah itu kira-kira. Sehingga ketika kita mau melihat penentuan awal yang disebut dengan istikmal penyempurnaan 29 ini itu sudah punya hitungan dari awal juga sudah kelihatan kan dari sebelumnya. Nah untuk saat ini karena akan bisa melihat untuk besok maka tahapan-tahapan tadi kan semuanya dikumpulkan para ahli yang memang ahli falak dikumpulkan untuk membuktikan kembali bahwa derajat yang sudah muncul sudah berapa. Karena kan dari ikhtima kemarin kan misalnya ikhtima antara matahari, bulan, bumi sudah terjadi pada malam hari kemarin katanya kan. Sehingga itu sudah bisa diduga bahwa derajat bulan atau derajat munculnya atau hilal itu akan sudah akan terlihat atau lebih dari 3 derajat kira-kira gitu. Nah inilah akhirnya ketika kan tadi menyebutkan walaupun ada gelap karena memang sudah ada perkiraan derajat yang lebih tinggi kita akan bisa melihat. Karena kan yang akan dilihat itu kan bukan yang sudah munculnya. Ini ketika awal munculnya sehingga ada derajat berapa derajat sehingga sebagai ru'yatul hilalnya nampak ataupun ru'yatul hilalnya memungkinkan. Nah ini yang menjadi poin sehingga permulaan awal bulan atau syawal sudah bisa ditentukan. Karena imkan ru'yahnya itu imkan ru'yahnya sudah tinggi ya sudah lebih possible gitu. Yang itu tadi disebut di atas 3 derajat itu sendiri. Tapi prinsipnya begini Pak karena saya pernah mendengar begini bahwa untuk perhitungan atau pergantian hari di tahun hijriyah itu berbeda dengan tahun masehi. Yang saya pahami kalau perhitungan atau pergantian harinya di tahun baru Islam atau di tahun hijriyah itu setiap maghrib itu pergantian harinya. Dan itu perhitungannya juga beda ketimbang tahun masehi kalau pergantian harinya selalu di jam 12.30 malam. Itu prinsipnya betul begitu Pak? Tuh. Dan itu perhitungannya bagaimana sebetulnya? Dan ini kan patokan kita kan komariah bulan, perputaran bulan. Kalau Syamsia atau Masehi patokannya adalah matahari. Nah karena patokannya bulan maka hitungannya yang dalam Rasulullah menyebutkan bahwa bulan komariah adalah 29.29. Ketika tidak nyampe ataupun ada itu adanya keistikmal, penyempurnaan menjadi 30. Maka tentu perputaran bulan mengelilingi bumi kan? Nah kalau yang tadi perputaran bumi mengelilingi matahari, nah itu. Maka itulah yang lebih lama kan? Nah lebih lama. Kalau ini kan lebih cepat kan? Artinya lebih mudah lah kalau dalam bulan memutar bumi. Nah ketika bulan memutar bumi itu kan kadang juga terhalang oleh matahari kan? Sehingga berada dalam satu titik yang memang satu simetris sehingga tidak kelihatan kan gelap. Nah itu yang disebut dengan pas Ijtima itu tadi. Nah pas Ijtima itu kan untuk hari esoknya sudah bisa dihitung tuh. Sudah bisa dihitung tuh untuk penentuan Hilal, Ruyatur Hilalnya. Nanti ada berapa derajat gitu. Artinya untuk bulan berikut, untuk hari berikutnya atau tanggal berikutnya. Sehingga kemungkinannya untuk tahun baru Islam ini tidak akan ada yang kurang dari 29 hari dan tidak akan lebih dari 30 hari. Hanya 29 atau 30 hari betulnya Pak? Ya betul, kalimatnya kata-kata begitu. Oke. Karena 29 adalah patokan kemudian 30 sebagai penyempurnaan. Karena memang bisa jadi ada yang tidak selalu 29. Oke. Yang disebutnya stigma itu, penyempurnaan. Penyempurnaan itu. Sampai singkat cerita, sampai lah akhirnya pada momen saat saksi ini sudah bisa melihat Hilal. Saksinya sudah disumpah dan sumpah itu disampaikan kepada Kementerian Agama untuk dibawa ke sidang isbat. Proses sidang isbat ini apakah? Karena berpikirnya kan kalau awam ini tampaknya cuma sebatas diskusi. Tapi tertutup saja formatnya. Apakah ini bisa sampai ke momen yang debatable antara pihak satu, ormas satu dengan ormas lain? Karena kan ini banyak ormas juga terlibat dalam sidang isbat ini untuk bisa memaparkan pandangannya ataupun perspektifnya begitu Pak. Apakah sampai ke tahap itu enggak? Kalau yang sekarang kan yang ditugasi mereka di tiap spot, kan dengan para ahli dan para saksi untuk melihat sekarang positioning Hilal berapa derajat. Karena sudah ada hitungan kemarin dari intima sudah bisa diprediksi ya, sudah lebih, posibilitasnya lebih tinggi. Sehingga kita sekarang lebih mengarah kepada lebih kepada berapa derajat yang sudah muncul. Disebutkan bahkan ada yang sampai nyebut 7 derajat. Sehingga karena 7 derajat ataupun di atas 3 ketikapun ada awan ataupun mendung relatif tadi menyebutkan. Mungkin ada alat yang lebih canggih gitu kan, bisa lebih melihat gitu kan. Itu satu spot. Apalagi di spot lain yang memang sudah lebih terangan. Nah itu akan lebih meyakinkan lagi. Itu satu. Dari hasil pertemuan ataupun persaksian mereka itulah nanti disampaikanlah kepada falak yang ada di kementerian agama. Atau di Bimas Islam untuk nanti diundang beberapa dari Ormas terutamanya. Bagaimana pertemuan ataupun persaksian mereka atau penglihatan mereka. Dari hasil itulah ya tentu sudah punya kesimpulan. Akhirnya disana tidak berdebat lagi. Karena sudah menjadi, hari hanya memaparkan saja. Temuan-temuan mereka sudah seperti apa. Sehingga ini akan lebih meyakinkan lagi. Itu berbeda ketika awal bulan kemarin. Ketika awal penentuan awal. Karena di dalam konteks, apa namanya, bulan sebelumnya. Bulan sahabannya itu sendiri. Itu kan penentuan ataupun juga bulannya sendiri sudah akan ditentukan. Kita awalnya tanggal, apakah kita istikmal, 2030 atau 29. Nah ketika kita mengecek di akhir bulan itu. Ternyata dalam konteks bulan derajatnya baru. Atau bahkan saya lihat masih 0 derajat. Ataupun baru 1, berapa. Nah itu akhirnya sehingga di istikmal. Karena rakyat tuh hilalnya tidak memungkinkan. Oke. Nanti saya juga mau tanyakan lagi masalah peran dari tamu-tamu negara sahabat. Begitu yang juga ikut serta dalam proses sidang isbat ini. Seberapa besar peran mereka ini. Dan apakah mereka sifatnya itu menunggu proses sidang isbat kita. Hasil sidang isbat kita baru kemudian mereka akan mengikuti. Karena akan ada gabungan dari menteri-menteri agama di Mabims itu tadi. Atau nanti akan ada diskusi lebih lanjut lagi. Atau ada sistem lain. Nanti jawabnya kita akan lanjutkan lagi ya Pak ya. Termasuk kita akan juga pantau beberapa titik lainnya untuk pemantauan hilal yang berlangsung pada hari ini. Usai jalan berikut. Saudara lembaga falakiyah PWNU Provinsi Jakarta sore ini akan melaksanakan rakyatul hilal atau pengamatan hilal. Untuk menentukan satu syawal 1445 hijriah. Rakyatul hilal dilakukan di Masjid Hashim Asari, Jakarta Barat. Rakyatul hilal akan dilaksanakan pada titik puncaknya yaitu saat matahari terbenam. Pengamatan pun ditunjang dengan penghitungan atau hisap yang telah dilakukan terlebih dahulu. Ketua lembaga falakiyah PWNU DKI Jakarta menyebut, dari penghitungan hisap, hilal telah berada pada ketinggian 6 derajat lebih. Pengurus wilayah Nahbatul Ulama Provinsi DKI Jakarta hari ini melakukan rakyatul hilal untuk penentuan satu syawal 1445 hijriah di Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asari. Hari ini atau siang ini sedang tahap persiapan, kami menggunakan dua teleskop, kemudian kami juga menggunakan dua teodolit, ditambah juga dengan alat manual rubu mujayab. Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika Sorong siap untuk melaksanakan pemantauan hilal penentuan awal bulan syawal 1445 hijriah. Untuk pemantauan kali ini, BMKG Sorong akan menggunakan dua teropong teleskop. Berdasarkan prediksi sementara, potensi teramati hilal akan terlihat pada ketinggian 5 derajat 50 menit 42 detik. Hal ini masuk dalam potensi Mabims. Salah satu syawal itu adalah tanda-syawal yang bisa dipikirkan secara seluruh. Anda melihat visual terbaru dari Gresik Jawa Timur ini dati-detik menuju pemantauan hilal untuk menentukan satu syawal 1445 hijriah menentukan Hari Raya Idul Fitri di tahun 2024 ini. Sebelum pemantauan hilal kami juga mendengar informasi bahwa akan dilakukan istigol sah terlebih dahulu. Dan ini tentu akan menarik dicermati sejauh apa kemudian proses dari pemantauan hilal yang berlangsung di sana. Ini baru satu dari hitungan 120 titik di seluruh Indonesia yang akan melakukan pemantauan hilal. Satu syawal 1445 hijriah. Dan kami juga akan mengajak Anda untuk bertemu dengan tim liputan kami yang berada di Sorong untuk melihat hasil pantauan hilal. Saat ini di sana sudah pukul 18.59 waktu Indonesia bagian timur. Sejauh apa kemudian pemantauan hilal atau hasilnya sejauh ini bagaimana? Flora Batlayari sudah bergabung bersama saya saat ini. Flora, sudahkah ada hasil yang disampaikan oleh tim pemantau hilal di sana? Ya, selamat malam Tifal dan juga saudara. Berdasarkan pelaksanaan rukiatul hilal satu syawal 1445 hijriah yang sudah dilakukan tadi pada pukul 18.47 waktu Indonesia Timur. Di mana berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh BMKG dan juga Kementerian Agama ini mendapatkan hasil bahwa hilal tidak terlihat. Di mana sebelumnya dari BMKG memprediktikan bahwa ketinggian hilal hanya mencapai 5 derajat saja. Nah, untuk keputusan sendiri dari Kementerian Agama akan mengikuti hasil dari rapat dari Kementerian Agama di pusat. Tifal. Tidak terlihat ini apakah ada faktor cuaca atau ada hal teknis lain yang dihadapi oleh teman-teman pemantau di sana ya Flora? Ya, Tifal dan juga saudara berdasarkan pemantauan hilal tidak terlihat. Ini dikarenakan faktor cuaca di mana cuaca di Kota Sorong pada siang hari tadi diprediktikan cerah berawan. Nah, kemudian pada saat sore hari, pada saat waktu pemantauan hilal, cuaca menjadi mendung begitu Tifal. Jadi, berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh BMKG dengan menggunakan satu teropong dan juga beberapa alat pembantu lainnya, dinyatakan bahwa hilal tidak terlihat. Sehingga untuk keputusan kuasa akan mengikuti dari Kementerian Agama di pusat. Saya mau menegaskan lagi, sehingga hasil yang sudah dipantau oleh tim pemantau hilal di sana sudah disampaikan ke Kementerian Agama Republik Indonesia atau masih ada prosedur lain? Berdasarkan rapat sebelum pemantauan hilal tadi, semua keputusan yang hasil dari Kementerian Agama Papua Barat Daya hari ini akan disampaikan langsung kepada Kementerian Agama di pusat Tifal. Jadi, secara otomatis hasil yang didapat oleh Kota Sorong sendiri sudah otomatis langsung disampaikan kepada Kementerian Agama di pusat Tifal. Boleh diceritakan lebih lanjut lagi, posisi dari teman-teman memantau hilal untuk Sorong ini di posisi mana dan bagaimana untuk titik pantauan di wilayah lain, di wilayah Papua sejauh ini? Ya, Tifal dan juga saudara, untuk pemantauan Rukiatul Hilal 1 Syawal 1445 hari ini dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Sorong. Dimana tempat ini tahun lalu juga merupakan tempat untuk pemantauan hilal yang berhadapan langsung dengan pantai. Sehingga dirasa tempat ini sangat cocok untuk dilakukan pemantauan hilal. Namun, dikarenakan swajah di Kota Sorong yang tidak menentu, akhirnya berdampak pada proses pemantauan hilal yang dilakukan oleh BMKG dan juga Kementerian Agama. Tifal. Dari Sorong, Papua Barat, Daya, Flora Batlayeri melaporkan. Terima kasih untuk pantauan Anda sejauh, Ede. Itu di wilayah Indonesia Timur dilaporkan tidak terpantau karena faktor cuaca, Pak. Ini jadi pertanyaan menarik juga. Dari 120 titik proyeksinya untuk perhitungan atau juga pemantauan hilal. Saat satu tidak terpantau dan kemungkinan beberapa lainnya bisa saja tidak terpantau dengan beberapa alasan, kemungkinannya bakal bagaimana, Pak. Maksudnya begini, apakah kemudian ada syarat 50% kalau kemudian terlihat maka itu dianggap sudah terpantau dan satu syawal besok atau ada syarat lain, Pak? Ya, sebentar. Saya tidak ingin mendahului tentang bahwa besok kerobatnya syawal ya. Tapi dari beberapa prediksi penghitungan dengan derajat sudah di atas 3 derajat dan itu adalah sudah standar minima dari Ruyatul Hilal, itu artinya kita sudah bisa memprediksi bahwa besok kemungkinan besar akan syawal. Itu yang pertama ya. Yang kedua, terkait dengan ini kan tidak ditentukan berapa prosen ya, berapa prosen yang harus untuk istilahnya menjadi keabsahan. Ketika beberapa titik lah ya yang sudah bisa dilihat terkait dengan derajat tadi dan juga ada hitungan dari Brina dan sebagainya tentang posisi bulan, itu akan bisa menjadi alasan atau menjadi logika untuk bisa penentuan apakah besok bisa kita berlebaran atau bersyawal. Nah ini juga tidak misalnya oh karena hanya misalnya hanya kedapatan katakanlah 30 persen sehingga 30 persen tidak ya. Bagi penemuan itu secara ilmiah hapsah dan kemudian dibawa kepada apa namanya lajnah, lajnah untuk tadi kepanitian untuk itu, itu bisa dijadikan sebagai dasar berkait dengan itu. Dan tentu ada logika yang lain kan, penghitungan yang lain di apa namanya, di tempat yang lain kan untuk menentukan itu sendiri. Tidak semata, oh ini kalau belum 70 persen. Oh enggak serta maka dari hasil katawan itu saja ya. Tidak, tidak seperti itu. Jadi beberapa spot yang sudah bisa menentukan dan kita juga atau dari beberapa ahli juga, dari tanggal 28-nya juga sudah menghitung, melihat, nah kemungkinan kebenaran dari yang sudah melihat itu sendiri adalah menjadi kebenaran. Nah mengelihat ini memang juga sudah pembuktian kembali berapa derajat ya kan, walaupun sebelumnya sudah dihitung juga, sudah diperdiki juga. Hisap itu sudah dilakukan juga ya. Artinya bukan, penghitungan perputaran bulan sudah bisa terlihat juga dari yang kemarin. Jadi kan penghitung patokannya bukan hanya sekarang saja, dari tanggal 28 juga sudah dipantau. Menguatkan saja lah hari ini. Untuk penguatan juga, sehingga ini umurnya, umur bulannya sudah seperti apa. Oke, termasuk tadi juga kita perhatikan di wilayah Gresik tadi sebelum pemantauan hilal ada isti gosah terlebih dahulu. Secara syariat dan secara aturannya memang seperti itu dan sebetulnya pola-polanya apakah bisa berbeda-beda di tiap titik pantauan atau gimana sih Pak sebetulnya? Kalau dalam bahasa istilah isti gosah itu sebagai kebiasaan tertentu saja, bukan menjadi aturan baku ya. Yang aturan baku adalah para ahli yang dipercaya ngumpul di suatu spot, kemudian mereka dimintakan untuk melihat. Dan setelah itu mereka, apa namanya, menceritakan atau memaparkan lah ya hasil dari temuannya terkait berapa derajat dari teleskop itu sendiri bisa terlihat. Nah dari situ baru dibuatkan berita acaranya kan, yang ditarat tangan di tiap spot itu. Sehingga bisa dikirimkan ke pusat sebagai bukti bahwa di daerah itu Rukyatu Hilal atau penglihatan hilal sudah di derajat tertentu. Oke sudah dipantau dan itu pasti dikirimkan ke pusat. Tadi juga kita sudah melihat ada laporan dari tim liputan kita yang berada di wilayah Indonesia Timur bahwa hilal tidak terlihat. Tapi sejauh mana kemudian laporan ini diterima oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita segera bergabung ke Jona Hamonangan yang langsung berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Jona, tadi tim liputan kita sudah melaporkan ada satu titik di Sorong, ini tidak terlihat hilal dari sana. Sejauh ini dari Kementerian Agama Republik Indonesia sudah ada laporan yang masuk untuk wilayah Indonesia Timur untuk penawan hilal hari ini? Itu saat ini masih dilaksanakan musyawara hilal. Jadi musyawara hilal sendiri saja melihat bagaimana perkembangan situasi khususnya di 120 titik. Nah, untuk Indonesia Timur memang dikarenakan lebih dulu maju 2 jam. Terus saja ini mungkin saat ini sedang lagi dibahas terkait dengan perkembangan yang ada. Apakah titik yang ada mungkin yang ada di Papua Berdaya, di Papua, Papua Gunung, dan lain sebagainya. Terus saja ini masih dalam pembicaraan. Terus saja ini akan menjadi bahan masukan khususnya bagi para tim pengurumus untuk melihat apakah ini akan dimasukkan sebagai bahan untuk bisa dimasukkan ke sidang isbat atau tidak. Kalau kita lihat dari rangkaian sidang isbat yang selalu digelar, ini memang harus dilihat berbagai macam proporsi. Mulai dari mungkin penglihatan secara visual ataupun dari titik yang ada. Seperti kita ketahui bahwa untuk melihat adanya hilal pun, ini pun juga ada batas minimalnya. Batas minimal apakah di bawah 3 derajat atau tidak. Mulai dari titik ketinggian sampai juga nanti ada titik kemiringan. Jadi ini cukup penting dalam rangka untuk melihat secara keseluruhan khususnya dari titik hilal. Nah untuk Indonesia Timur saat ini memang kalau kita perhatikan mungkin sudah mulai dibahas di mana untuk Indonesia Timur sudah lebih dulu khususnya untuk masuki masa gelap. Apakah nanti akan dimasukkan sebagai materi atau pendalaman ini masih akan dilihat. Yang pasti saat ini masih dilaksanakan musyawara hilal. Kita masih menurut kurang lebih satu jam lagi yang akan dilanjut dengan sidang isbat secara tertutup. Nanti sidang isbat juga akan menentukan apakah besok akan masuk ke Ilu Fitra atau tidak. Apakah rencananya besok atau lusa ini masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Agama. Terus saja keputusan Kementerian Agama adalah keputusan final dan ini akan berlanjut dengan keputusan pemerintah terkait dengan jalannya Ilu Fitra atau tidak. Yang pasti terkait dengan adanya sidang isbat yang akan digelahra ini akan merumuskan banyak hal. Dan apapun masukannya apakah terlihat atau tidak apapun mungkin secara bulan ini mungkin secara visual apapun itu nanti akan dimasukkan sebagai bahan matrik. Khususnya di sidang isbat untuk bisa menentukan Ilu Fitra akan dijatuhkan besok ataupun lusa. Kementerian Agama jelang penyampaian hasil sidang isbat ini siapa-siapa saja pihak yang sudah terkonfirmasi hadir di sana. Jonah. Ya untuk huir masih hadir kami melihat ada berbagai macam pihak mulai dari Muhammadiyah, Enad Datuk Ulama maupun dari pihak dari Bimas Agama Islam sendiri khususnya di Kementerian Agama. Nah nanti pukul 7 malam waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan konversi pars yang dipimpin langsung Menteri Agama di mana nanti akan diumumkan secara resmi pelaksanaan Ilu Fitri. Kami melihat di Papanama selain Menteri Agama ada wakil Menteri Agama, Diri Jadim Bimas Islam, Ketua MUI dan juga Ketua Komisi 8 DPR RI. Banyak stakeholder, banyak pihak yang akan menjadi bahan keputusan yang baik untuk bisa merumuskan banyak hal mulai dari kajian, mulai dari mungkin secara keilmuan, apapun itu yang pasti untuk sidang isbat yang akan digelar hari ini, digelar malam ini cukup penting untuk bisa merumuskan apapun. Yang pasti Muhammadiyah sudah secara resmi mengatakan besok akan menggelar Ilu Fitri, apakah ini diikuti juga keputusan pemerintah untuk bisa melakukan akun Ilu Fitri, tidak? Kita masih menunggu keputusan secara resmi khususnya di sidang isbat pukul 6.15 malam ini. Tifa? Itu di Kementerian Agama Republik Indonesia, kami akan kembalikan Anda lagi nanti untuk melihat perkembangannya sejauh mana, dan adakah mungkin tanda-tanda akan menyampaikan hasil dari sidang isbat hari ini dari Menteri Agama Republik Indonesia. Kita coba tinjau juga untuk titik lainnya di wilayah Indonesia, tengah persisnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Kami kembali lagi menuju ke Wafiq Azizah yang saat ini memantau dari sana. Wafiq, pantauan sudah berjalan ya sepengetahuan saya sejauh ini. Sudah terlihatkah tanda-tanda hilal di sana? Ya, Tifal dan juga Sudara, untuk pemantauan hilal tadi begitu intens dilakukan di pukul 18.00 lewat 4 waktu Indonesia Tengah, di mana hasil pemantauan ini hilal tidak terlihat, karena kan memang kota Makassar ini tidak sedang berawan begitu, dan tidak nampak hilalnya secara Rukyatul, di mana menurut metode yang digunakan oleh BMKG wilayah 4 Makassar, data ketinggian hilal yang diimpun dari metode hisap yang digunakan, di mana dari badan hisap Rukyat Provinsi Sulawesi Selatan ini juga menggunakan metode hisap, di samping pemantauan secara Rukyatul Hilal. Karena Rukyatul Hilal di pemantauan langsung di kota Makassar saat ini tidak terlihat hilalnya, karena tertutup awam tebal. Kemudian hasil perhitungan secara hisap yang dilakukan oleh badan hisap Rukyatul, badan hisap Rukyat Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan BMKG, di mana ketinggian hilal di Makassar saat ini yaitu setinggi 5 derajat 51 menit 18 detik, yang di mana muncul tadi pada pukul 18 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah, di mana lama bulan di atas upuk meski tidak terlihat, ini menurut perhitungan dari BMKG bersama dengan badan hisap Rukyat Provinsi Sulawesi Selatan, berlangsung selama 27 menit 53 detik, di mana tadi saat ini juga masih berlangsung begitu proses pemantauan hilal, dan nantinya hilal ini akan diperkirakan terbenam di kota Makassar di pukul 18 lewat 32 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, berdasarkan perhitungan hisap yang dilakukan oleh BMKG bersama badan hisap Rukyat Provinsi Sulawesi Selatan, dan angka ketinggian pergerakan hilal di kota Makassar ini berada di atas, berada di 5 derajat, di mana angka ini tentu saja menjadi salah satu... 3 derajat, 6,4 derajat, ini tentunya ketinggian di Makassar mencapai 5 derajat, ini otomatis masuk begitu dalam hitungan kalender bulan baru. Jadi ya, namun untuk kesetujuan pasti, apakah besok sudah masuk satu syawal atau belum, kami masih juga akan menunggu bagaimana hasil sidang isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama di Jakarta malam hari ini. Namun, yang pasti data yang dihimpun dari pemantauan provinsi di Sulawesi Selatan, di pemantauan di Menara Ikro, di Universitas Unisumu Makassar ini, nantinya data ini langsung dikirim ke Kementerian Agama untuk bisa menjadi pertimbangan dalam sidang isbat yang akan dilakukan malam ini. Ifal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wafiq Azizah melaporkan. Terima kasih. Tadi sudah kita lihat dua titik Pak, Indonesia Timur di Sorong tidak terlihat gara-gara awan, hal yang sama juga terlihat di Makassar, tapi sekali lagi ini tidak serta-merta pantauan hilal yang dipataukan ya Pak ya? Ya, artinya dia melihat atau menghitung juga dari tanggal 28, posisi hilal ada di mana atau posisi bulan ada di mana, sehingga itu akan menentukan esoknya kira-kira akan bisa diprediksi dalam berapa derajat. Itu kira-kira. Sehingga untuk berapa derajat ini dipastikan akhirnya dengan melakukan ru'yah. Kebetulan yang di spot ini adalah suasananya mendung, tidak terlihat. Tetapi dari hasil hilal tadi, ru'yah ataupun posisi bulan sudah berada disebut di atas lima kalau tidak salah. Artinya sudah sempurna atau sudah bisa akan melakukan bahwa besok akan ada bulan baru atau tanggal baru. Itu kira-kira dari spot yang tadi. Jadi penggabungan dari beberapa tadi bukan semata-mata bahwa kita dengar ru'yah kemudian tidak punya patokan tentang perhitungan sebelumnya, bukan. Sekalipun tidak terlihat hari ini, tapi ada perhitungan juga yang sebelumnya. Perhitungan sendiri kan sudah terlihat ada perputaran bulan seperti apa. Dan posisi bulan juga bisa diprediksi juga. Cuman ketika ru'yah ini untuk memastikan kembali ada berada di mana atau berapa derajat. Dan kebetulan dari beberapa pertemuan sudah di atas lima ya. Dan itu sudah di atas dari patokan minima kan, yang disepakati oleh Mabim itu sendiri kan. Oleh Indonesia, Malaysia, Brunei gitu kan. Nah itu tiga derajat. Itu peran yang tadi sempat saya tanyakan di beberapa segmen sebelumnya. Masalah peran kita di kelompok Mabim itu tadi, Menteri-Menteri Agama di Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dengan mereka terlibat juga dalam memantau proses sidang isbat kita hari ini. Jadi posisinya bagaimana Pak? Maksudnya tuh apakah nanti negara-negara lain akan mengikuti Indonesia terlebih dahulu? Atau nanti akan deliberasi lagi bersama-sama kira-kira akan satu tanggal yang sama atau gimana? Kalau kesepakatan negara-negara itu kan sudah menentukan terkait dengan standar. Tandar ru'yah berapa derajat, kemudian elongasinya berapa derajat. Kemudian mereka ketemu kan yang tadi disebut minimal tiga derajat. Sebagai patokan bagaimana kehadiran atau kepemantauan di negara masing-masing. Ya tentu saya tidak tahu apakah mengikuti Indonesia atau tidak. Tapi mereka juga kalau sudah Indonesia seperti begitu berarti di beberapa tempat yang berdekatan itu akan terlihat juga. Mereka juga punya lajinahnya kan, punya komitenya kan untuk menentukan itu. Nah saya juga tidak tahu apa diundang atau tidak di Kementerian Agama. Tapi kan dari sini ada beberapa duta besar kan, negara sahabat kan biasanya diundang di Kementerian Agama. Untuk ikut hadir di dalam konteks penentuan isbat. Isbat apa namanya awal Ramadan ataupun awal syawal ini sendiri. Dan ini adalah sebagai sebuah penghormatan untuk menentukan bahwa kita Indonesia sudah bisa menentukan misalnya bahwa esok adalah syawal. Yang kemarin juga sebelumnya kan awal Ramadan. Sebagai hasil dari penentuan ilmiah dan juga penentuan resmi terhadap pengawalan kita berpuasa ataupun idul fitri. Oke, sebagai pengetahuan juga bahwa dari Mabim ini kan juga sudah memetuk tiga kriteria ya Pak ya. Untuk penentuan awal bulan baru begitu untuk penanggalan-penanggalan hijriyah. Seperti tinggi hilal, kemudian jarak hilal matahari itu minimal 3 derajat dan umur bulan sejak Ictima itu adalah 8 jam. Yang muncul pertanyaan di kepala masyarakat kita adalah ini dasar-dasar patokannya dari mana sampai akhirnya dipatok seperti itu dan standarnya mengapa diambil seperti itu. Jawabnya nanti Pak. Kita sudah sebentar ya. Kami masih akan pantau di titik-titik lainnya untuk Pantauan Hilal 1 Syawal 1445 Hijriyah. Sesaat lagi. Untuk potensi traumatinya hilal, yaitu potensinya ketinggian hilal sekitar 5 derajat 50 menit 42 detik. Di mana tinggi ini masuk dalam potensi Mabims. Kemudian untuk cuacanya bisa dilihat pada siang hari ini cukup cerah. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat hari ini di kantor Kementerian Agama Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Guna tentukan hilal 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri 2024. Kementerian Agama setidaknya telah mengirimkan tim pemantau ke 120 titik. Sidang isbat sendiri akan berlangsung tertutup dan baru akan disampaikan secara terbuka setelah keputusan telah diambil. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan Idul Fitri 1445 Hijriyah jatuh pada hari Rabu 10 April. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan Idul Fitri 15. Masih kita kawal bersama proses pemantauan hilal di seluruh titik di penjuru Indonesia. Total ada 120 titik yang ditunjuk oleh Kementerian Agama untuk memantau hilal demi memudahkan penetapan. Satu Syawal 1445 Hijriyah yang kemudian dibawa dalam sidang isbat yang masih terus berlangsung sampai dengan hari ini di Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan saya masih bersama dengan Pak Asif disini untuk membahas soal teknis-teknis pembahasan sidang isbat dan juga pemantauan hilal. Tadi sempat digantung pertanyaan saya yang soal syarat-syarat itu tadi yang sudah ditetapkan oleh Mabim siapa ya? Koleksi kalau saya salah, tiga kriterian yang ditetapkan dalam Mabim siapa itu tinggi hilal 2 derajat, kemudian jarak hilal matahari minimal 3 derajat, kemudian umur bulan sejak Ijtima adalah 8 jam. Dasar akhirnya menetapkan ini sebetulnya dari mana Pak? Ya ini akan hasilmu utama dan juga kesepakatan para ahli ya, para ahli astronom, para ahli falakia untuk menyebut bahwa isinya mungkin bahasanya umur bulan lah ya, umur awal bulan. Jadi mereka melihat bahwa kemungkinan ataupun yang disebut dengan adanya awal bulan yang sah atau yang lebih valid itu, itu bisa dibuktikan dengan standar-standar tadi. Misalnya tadi minimal 3 derajat, kemudian elongasi kalau tidak salah 6 derajat lebih sedikit, kemudian Ijtima 8 jam dan sebagainya. Nah ini adalah sebagai kesepakatan untuk ASEAN untuk menentukan bagaimana kita memulai awal bulan, sehingga bulan itu sudah bisa dimulai atau sudah bisa berumur baru kalau standar tadi terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi dengan standar tadi, misalnya di bawah 3 derajat ataupun juga elongasi jual rendah, maka dalam bulan komaria dijadikanlah disempurnakan menjadi 30. 30 itu sebagai penyempurnaan. Nah bahwa nanti ketika hari esoknya ataupun kelihatan derajatnya lebih tinggi, nanti dalam satu bulan akan terlihat lagi, berputar lagi. Sehingga misalnya 29-29, karena memang penyempurnaan bulan sampai 30 itu ya memang sebagai istigma saja penyempurnaan, karena secara meratanya adalah 29. Oke, kita juga masih akan tinjau proses pemantauan hilal di titik lainnya, ini persisnya kita kembali lagi ke Gresik, Jawa Timur, kita kembali lagi ke Via Irman untuk pantauan terbarunya dari sana. Nah di beberapa titik ini pantauan tidak terlihat karena cuaca Via, untuk di sana bagaimana kondisi cuaca dan peluangnya masih terbuka kah? Baik, sore Tifal dan juga saudara bahwa hingga sore hari ini cuaca masih menurun di sekitar Gresik dan juga kota-kota sekitarnya termasuk juga Surabaya, Jawa Timur. Dan meski begitu, para petugas dari lembaga Falakia PCNU Gresik masih optimis bahwa hilal bisa terlihat dari Bukit Condorupo Gresik. Saat ini tengah dilakukan pemaparan hasil penghitungan hisap yang dilakukan oleh lembaga Falakia PCNU Gresik. Memang penghitungan hisap ini kerap dilakukan sebelum pantauan hilal dilakukan di Bukit Condorupo Gresik, tujuannya adalah sebagai pegangan bagi para petugas dalam melakukan pantauan hilal pada sore hari ini. Dan hasil dari penghitungan hisap yang sudah dilakukan bahwa ketinggian hilal ini sudah memenuhi kriteria yaitu berada di ketinggian 5 derajat. Dan nantinya ini akan menjadi pegangan untuk dilakukan proses pantauan hilal yang rencananya akan dilakukan sekitar pukul setengah 6 sore waktu Indonesia Barat. Pantauan hilal pada sore hari ini dibuki Cendorupo Gresik, Tifal dan juga saudara, disaksikan secara langsung oleh Hakim Ketua, Panditera, kemudian juga ada perwakilan dari pemerintah Kabupaten Gresik, serta juga sejumlah tokoh agama dan juga tokoh masyarakat yang sudah hadir sejak pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Dan tentu kita akan menimak bersama-sama bagaimana proses dan juga hasil dari pantauan hilal dari Bukit Condorupo Gresik pada sore hari ini. Kalau misalnya ternyata hilal tidak terlihat dari Bukit Condorupo Gresik, maka akan dibulatkan menjadi 30 hari dan kemungkinan besar 1.445 hijri akan jatuh pada musa. Dan ini saat ini, Tifal dan juga saudara, kalau bisa Anda lihat di belakang saya, proses pantauan hilal akan mulai dilakukan oleh para petugas dari lembaga falakia pencangguh Gresik. Ini ada sekitar 20-an anggota yang akan melakukan pantauan hilal pada sore hari ini, Tifal. Baik, Pia Irmar melaporkan dari Gresik Jawa Timur, kami akan kembali ke Anda lagi nanti untuk hasilnya bagaimana, apakah terlihat atau tidak, begitu pun dengan tantangan-tantangannya dihadapi juga oleh tim pemantau hilal di sana. Satu hal juga yang perlu kita pelajari dari sini, dari banyak hal tadi Pak, teknis-teknis yang luar biasa rumit, kalau bisa dibahasakan dalam bahasa awam begitu, mulai dari pantauan hilal sampai akhirnya dibawa ke sidang isbat, sampai akhirnya itu diumumkan ke publik, itu bukan hal yang sederhana sebatas memantau bulan dan dilaporkan dan sudah. Sehingga ini prosesnya begitu panjang memaknai akhirnya idul fitri ini dengan tidak sebatas suka cita, itu juga jadi penting. Sejauh mana kemudian kita harus memaknai proses-proses memantau hilal, mendapatkan tanggal satu syawal itu, dan merayakan idul fitri kita nanti kemudian. Gimana Bapak melihatnya? Kita perlu memandang bahwa agama itu tidak saja ditentukan oleh tokoh agama atau ulama, tapi juga oleh umaro, itu poin pentingnya. Sehingga umaro negara inilah terlibat untuk bisa memberikan kesepakatan atau keputusan terhadap masalah-masalah yang bersifat publik. Nah, ketika melihat hilal itu kan bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk ketimpangan jamaah, umat, untuk bagaimana dia memulai. Memulaikan, kalau sholat kan bisa beberapa daerah ya, kalau puasa kan berbarengan dalam arti waktu ya, kemudian juga syawal juga sama. Maka inilah kehadiran negara dalam konteks Indonesia ini sangat menarik, negara hadir, menentukan, dan penentuan bukan pikirannya sendiri, tapi dari hasil, dari proses para ulama, dari berbagai ormas, dari berbagai pemikiran, berbagai pandangan, tapi yang diambil satu, dari hasil kesepakatan itu. Walaupun mungkin ada beda dari hasil pendapat satu oleh negara ini, tentu tidak mengabaikan yang lain. Toleransi, kedamaian, harmoni, kita jaga. Nah, maka kedamaian ataupun juga kemeriahan untuk Idul Fitri atau satu syawal ini, kita rayakan sebagai sebuah pesta keagamaan, kita merayakan sebagai hari yang sudah menempuh Ramadan yang begitu banyak, yang artinya penguatan rohani dan sebagainya. Itu yang harus kita ambil, bahwa perbedaan itu sudah biasa. Dan proses ini adalah ilmiah, dalam konteks ilmiah, dalam konteks syari dilakukan, kemudian diputuskan oleh negara, betapa negara kita ini indah sekali. Karena negara kita berbasis kepada Pancasila, toleransi, dan ini yang harus kita rawat. Jangan kita menonjolkan perbedaannya. Kemudian kita mengutak-ngatik terkait dengan metode dan sehingga ingin mencari kelemahan-kelemahan, tidak. Ini yang harus kita tonjolkan adalah beragama berdamai, beragama ada untuk bahagia, beragama untuk harmoni. Nah, ini sudah sangat indah sekali Indonesia ini. Beragama untuk harmoni apapun perbedaan, itu ya yang paling penting di sini. Pak Asef, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Sudah berbagi pandangan, sudah berbagi perspektif, terutama soal pemantauan hilal dan juga sidang isbat ini. Apapun hasilnya, kita pasti akan menunggu apa keterangan dari pihak Kementerian Agama. Sehat selalu untuk Anda ya Pak ya? Ya, sama-sama. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami masih akan lanjutkan breaking news usai, jadi berikut ini. Terima kasih sudah menonton! 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 Mungkin area bulan tidak terlihat ataupun nanti akan dimasukkan juga elemen mungkin dari beberapa titik yang sudah terlihat. Yang pasti untuk titik yang ada, yang tersebar, yang cukup rata ini, ini memang ada beberapa titik yang mungkin tidak terlihat dikarenakan cukup berawan seperti Indonesia Timur. Apakah nanti akan dimasukkan sebagai materi di sini sebatu saja, ini akan dimasukkan sebagai masukan bagi para pimpinan untuk bisa melihat apakah ini dinilai atau mungkin akan menjadi bahan final untuk bisa lihat apakah besok akan masuk ke momen idul fitri tidak. Kita masih menunggu secara resmi, nanti akan di bulannya sidang isbat dan nanti pukul 7 malam akan disampaikan apakah idul fitri akan jatuh besok. Apapun keputusannya adalah keputusan pemerintah yang pasti pemantau secara visual yang sangat penting sebagai bahan penilaian apalagi inilah titik kilal yang tersebar 120 titik dan ini akan mencakup seluruh hal, tidak hanya mungkin secara visual tapi juga ada beberapa penilaian yang menjadi satu-satat penting dalam sidang isbat yang akan digelar pada pukul 6.15 malam ini. Sejauh ini bagaimana laporan pemantauan yang masuk di Kementerian Agama, sudahkah ada bocoran yang Anda dengar di sana? Ya Tifal, untuk Musyawarahila sendiri, tadi sempat saya dengar ini sebenarnya lebih kepada pemaparan lokasi atau titik pantau, ya titik pantau, jadi tadi sempat saya dengar ada titik pantau yang ada di Aceh, ada di Pulau Jawa, Kalimat sampai dengan Papua. Jadi lebih kepada titik pantauan, tadi saya juga mendengar ada beberapa data yang masuk, mungkin ada data visual ataupun ada beberapa catatan. Namun untuk yang tadi saya dengar belum ada secara resmi disampaikan apakah akan bersambung juga dengan ini akan menjadi catatan penting bagi nanti penilaian khususnya di sidang isbat atau tidak, ini nanti akan dirumuskan dalam sidang yang dilaksanakan secara tutup pada pukul 6.15 yang akan dimimpin langsung oleh Menteri Agama dan nanti akan dimasukkan beberapa penilaian khususnya untuk dimasukkan apakah ini bisa atau tidak untuk masuk ke momen hidup fitri atau tidak. Ini masih menunggu di sidang pukul 6.15 dan nanti akan dimasukkan beberapa hal mulai dari titik yang terlihat, titik yang terlihat, itu saja yang akan dimasukkan cukup penting khususnya bagi para tim perumus yang ada nanti di sidang isbat. Dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Jonah Hamonangan melaporkan. Terima kasih. Kita coba pantau untuk titik berikutnya saudara, persisnya di kantor wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan bersama BMKG menggelar Rukatul Hilal awal bulan syawal 14.45 Hijriyah di Observatorio Menara Ikro Unismuh Makassar. Pemantauan Hilal dilakukan di ketinggian 180 meter di permukaan laut dengan menggunakan dua unit teleskop serta alat pemantau lainnya. Menurut Koordinator Bidang Observasi BMKG wilayah 4 Makassar, Jamroni, meski situasi di kota Makassar, Mendung, namun peluang untuk melihat hilal dikatakan cukup besar. Di wilayah Indonesia Barat, persisnya di Observatorium Bosha Lembang, Bandung, Barat, Jawa Barat, mereka menyiapkan tiga teleskop untuk mengamati hilal atau bulan sabit yang menandakan beralihnya bulan Ramadan ke bulan syawal 14.45 Hijriyah. Salah satunya teleskop yang digunakan berdiametara 66 mm yang dilengkapi detektor kamera. Menurut peneliti Observatorium Bosha, Dimas Gilang Ramadan, terlihat atau tidaknya hilal, ditentukan banyak faktor. Salah satunya, cuaca. Paling utama tentu dari bulan sabitnya sendiri, apakah terlalu dekat dengan matahari sehingga terlalu tipis untuk bisa diamati. Yang kedua, yang paling mempengaruhi adalah faktor cuaca. Lalu bagaimana pantauan hilal di beberapa daerah? Kami ajak Anda untuk bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Wafiq Azizah di Makassar, Sulawesi Selatan. Lalu ada Ahmad Fadillah di Kabupaten Bandung, Barat, Jawa Barat. Dan Renata Panggalo yang saat ini berada di Jakarta Barat. Saya mulai dengan Wafiq terlebih dahulu. Saya mau memastikan lagi bahwa hasil pemantauan hari ini sudah dilaporkan ke Kementerian Agabah, betul? Iya, Tifal dan juga Saudara di Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar yang menjadi salah satu titik pemantauan dari Kementerian Agama yang berlokasi di UNISMU, Universitas Muhammadiyah Makassar. Di Bada, pemantauan hilal ini baru saja selesai. Tim perukyat yang terdiri dari BMKG bersama dengan Badan Hisap Rukyat Provinsi Sulawesi Selatan ini telah berkemas, mengemasi teleskop dan juga barang-barang penunjang lainnya dari Kota Makassar. Ini karena memang proses pemantauan hilal intens dilakukan tadi pada petang tadi di pukul 18 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, di Bada, hasil pemantauan dari tim perukyat dan juga beberapa tim yang hadir di titik pemantauan hilal di Universitas Muhammadiyah Makassar ini hilal tidak terlihat. Meskipun tadi kepala observasi dari Jamroni dari BMKG ini memprediksi akan terlihat namun nyatanya karena kondisi cuaca dan hilal ini tidak terlihat di Makassar, Sulawesi Selatan, Vival. Oke, itu untuk pantauan di Makassar. Kita coba cek di Jawa Barat sekarang. Fadil, yang saya pahami kalau untuk tantangan yang dihadapi di sana, kondisi cuaca juga. Apakah hal yang sama juga terlihat hari ini atau ada hal lain yang mungkin Anda cermati di sana? Ya, Tifal, dan sedar memang hingga saat ini kondisi cuaca di kawasan Lembang ini sangat mendung dengan awan termasih sehingga berdasarkan informasi dari peneliti Aplos Tarim Boska ini bahwa kepunginan besar hilal tidak terlihat di Lembang ini dikarenakan faktor cuaca. Tetapi, Tifal, berdasarkan informasi yang saya terima bahwa dari hasil perhitungan di Boska sendiri untuk elongasi bulan itu sendiri itu sudah berada di atas 8 derajat. Dan untuk tinggi bulan itu ada di 5 derajat. Tifal, kalau dibandingkan dengan kriteria Mabims atau Menteri Agama Brunei, Indonesia, dan Singapura untuk hilal itu sudah memenuhi kriteria di mana kriteria Mabims itu menentukan bahwa minimal untuk tinggi bulan itu ada di 3 derajat dan elongasi di 6,4 derajat. Tetapi, kita harus tetap menunggu hasil keputusan Isbat di Jakarta. Tetapi, Tifal, berdasarkan bahwa untuk pantauan hilal di Boska ini tidak terlihat dikarenakan adanya faktor cuaca yang awan tebal dan sehingga menutup dan tidak terlihat hilal. Oke, itu untuk wilayah Jawa Barat. Kita ke Renata sekarang saat ini berada di Masjid Al-Musyarin Basmal Kembangan. Sejauh ini pantauannya bagaimana? Sudah ada potensi kah, Renata? Ini situasinya sedang hujan, tidak begitu deras namun ini cukup menjadi kendala untuk pihak ataupun tim lembaga Falakia, pendok pesantren Al-Hidayah Basmal yang akan melakukan pemantauan hilal sekiranya pada pukul kurang 18 waktu Indonesia Barat nanti. Yang dimana kalau memang yang bisa saya sampaikan di sini persiapan sudah dilakukan sejak pukul 4 memang ini cukup sore persiapannya karena tadi juga pada siang hari ini terjadi hujan. Sempat berhenti hujannya namun sekarang kembali hujan. Nah, persiapan-persiapan ini tentu kalau yang bisa Anda lihat, Tifal dan juga saudara, di sini ada tim dari lembaga Falakia, pendok pesantren Al-Hidayah sedang melakukan persiapan. Ada sejumlah alat-alat yang dipasang, ini juga alat-alatnya tentu adalah teleskop modern, kemudian juga ada teleskop manual, kemudian juga ada binokuler manual yang akan digunakan. Tidak hanya itu, tidak hanya alat-alat, juga di sekitar saya di sini juga sudah ada jemaah yang ikut nantinya untuk memantau Hilal pada sore hari ini. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, Tifal dan juga saudara terkait dengan pemantauan Hilal yang sebentar lagi akan dilakukan, langsung kita tanyakan kepada ketua tim Falakia, ponpes Al-Hidayah. Basmal, ada Bapak Abdul Gopur. Selamat sore, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gopur mungkin bisa diceritakan nih, bagaimana kemudian persiapan yang sudah dilakukan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan kami tadi mulai dari siang untuk tracking alat, cuma kendala tadi pas ketika asar, hujan, kita bereskan kembali, kita amankan. Kemudian, Alhamdulillah sudah cerah, kita sesuaikan alatnya juga, mulai dari teleskop, binok sampai yang terlilisualnya kita sudah pasang juga. Namun, sekarang cuaca di ufuk barat itu, sebagaimana bisa disaksikan itu lagi, apa namanya, mendung ya, hawan tebal. Ya, artinya nanti mulainya itu ketika matahari terbenam, atau ketika adan maghrib baru kita mulai itu mundur untuk kapan Hilal itu sampai berakhir. Mungkin penegasan sedikit, Pak, ini kan sedang mendung, sedang hujan gitu ya, apakah ini juga menjadi kendala dalam apa mantau nanti? Ya, untuk cuaca dan bangunan. Kami mohon maaf untuk menginterpsi program ini, karena kita akan menuju ke azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Tetap di Kompas TV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya itu kemarin. selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi kriteria Mabim ini. Jadi kriteria Mabim ini. ya, memenuhi kriteria. Memenuhi kriteria. Ini sudah memenuhi kriteria Mabim di wilayah NKNI ini. Oke, jadi tanggal 1 Sawa 14. Jatuh pada Rabu 20. Ada yang menarik bahwa yang namanya Ruyah adalah observasi astronomis. Sehingga kalaupun kita harus menerima itu harus ada dasarnya. Harus ada. Kita lihat. Kita lihat teruskan. Next. Nah. Ini sengaja saya menunjukkan yang lebih umum peta visibilitas hilal atau bulan Syawal. Berdasar kriteria ODEH. Syawkat Muhammad Audeh. Ahli Palak dari Jordania. Sumbernya ICOP. Islamic Christian Observation Project. Istima Senin 8 April 2024 pukul 18.247 UT. Di kita selasa 9 April pukul 01.247 UT. Yang menarik adalah menurut ODEH. Yang daerah biru itu memerlukan alat bantu optik. Need optical aid. Nah jadi sebagian besar Indonesia itu memerlukan alat bantu optik. Insya Allah seluruh tempat observasi, tempat ruyat kita menggunakan optik. Teleskop semuanya. Bahkan ada teleskop juga ditambah juga binocular atau binocular. Kemudian ada yang dapat dilihat dengan kasat mata. Nah ternyata di bagian barat Indonesia itu tidak saja dengan teleskop. Dengan kasat mata bisa dilihat. Itu menurut ODEH. Nah kalau daerah Arab ke sana itu sudah green yang menunjukkan bahwa easily visible by nick eyes. Sangat mudah lah. Jadi gak usah ahli palak gitu ya. Siapa saja silahkan melihat. Di sini di wilayah NKRI tanggal 1 Syawa 1445 Hijriah jatuh pada hari Rabu 10 April 2024. Ini adalah hisan. Versi ODEH. Next. Nah ini tadi. Jadi kita bangga bahwa elongasi 6,4 derajat itu yang dipakai itu ternyata bersamaan dengan ODEH 2004. Menggunakan 737 observasi limit danionnya yang tadinya 7 derajat menjadi 6,4 derajat. Jadi tidak disangsikan lagi. Apalagi pakai dan. Dan kedua danionya harus menuhi kan. 6,4 derajat. Next. Silahkan. Next. Nah. Bahwa bagaimanapun rakyat itu adalah observasi. Tentu saja harus ada referensi. Nah ini Pak. Hilal 1 Syawa 1430 Hijriah 19 September 2009. Tingginya sekitar 5,2 derajat atau 5 derajat 14 menit. Nah ini. Semarang 19 September. Ini yang menarik. Kenapa? Katanya ini hilal yang ditemukan. Loh kok ditemukan? Saat maghrib dipoto saja terus. Tidak kelihatan. Setelah maghrib bisa dilihat-lihat. Oh ada. Tapi itu objektif. Objektif. Jadi 5,4 derajat. Tadi kita lihat. Paling timur saja 4,88 kok. Apalagi Jawa. Jawa tinggi sekali. And next. Kita lihat. Contoh lagi. Hilal awal syafar ini tinggi hilal terendah. Ini yang tidak direkayasa. Karena sekarang itu banyak yang ngeruyat itu. Supaya kelihatan memakai staking. Ditumpuk. Jadi 500 gambar ditumpuk pak. Yang lemah-lemah terus. Akhirnya akan lebih tajam. Tapi tidak masalah. Tapi yang original. Ini tinggi hilal terendah. Dari BMKG itu. 6,47 derajat. Di Perukonda Kabupaten Sumba Barat. Daya Provinsi NTT. Tingginya. Elongasinya lihat. 7,53,50. 7 derajat. Di kita tadi 8,39. Itu di Marokke. Padahal titik utama astronomi itu melihatnya bukan dari tingginya sebenarnya. Elongasi nomor satu. Karena elongasi itu adalah jarak matahari ke bulan. Itulah yang menyebabkan hilal terbentuk. Karena tergantung jaraknya dari matahari. Oke next. Nah kita lihat elongasi. Ini hilal awal Zulkoda diamati di Makassar 3 Juli 2019. Elongasinya 7,31 derajat. Kita lihat di Jakarta. Di Jakarta 9,71. Berarti nah 7,31 saja sudah kelihatan. Di sini 9,71. Kemudian di Sabang 10,22. Insya Allah kalau Jawa sangat cerah. Itu sangat memungkinkan. Hilal ini visible. Dapat tampak. Bahkan dapat terlekat. Lalu kita lihat umur. Next. Umur itu tadi kaitannya dengan seperti hanya anak hilal. Hilal itu kan anak bulan. Kalau umurnya besar. Maka hilalnya semakin tebal semakin kelihatan. Di sini kita lihat. Umur di Kupang. 26 Mei 2017. 13 jam 45 menit 53 detik. Jakarta 16 jam. Sabang 17 jam. Berarti jauh di atas referensi. Yang sudah ada. Ini sudah ada record fotonya. Oke next. Silahkan. Sampai akhirnya. Dari yang kita sampaikan. Yang kami sampaikan. Menyimpulkan. Bahwa. Berdasar kriteria Mabems. Tiga. Artinya. Ketinggiannya. Tiga derajat. Dan elongasi. 6,4 derajat. Tanggal 29 Ramadan. 1445 Hijriah. 9 April 2024 Masehi. Posisi hilal di seluruh wilayah NRRI. Sudah masuk kriteria minimum tinggi. Tiga derajat. Dan elongasi. 6,4 derajat. Sehingga tanggal 1 Syawal. 1445 Hijriah. Jatuh pada hari Rabu. Pahing Tagasul April. Dan kelajiman pertentuan awal bulan. Di Indonesia. Menggunakan metode ruyat dan hisap. Hisap sifatnya informatif. Mohon izin Pak Pak. Dan kedukan ruyat. Sebagai informasi dari hisap. Nah hari ruyat. Elongasi semuanya. Sudah masuk kriteria hilal. Atau emkan ruyat Mabem. Dan pada hari ruyat ini. Hilal awal Syawal 1445 Hijriah. Secara teoritis dan empiris. Teoretis dan empiris. Diprediksi akan dapat di ruyat. Mohon izin Pak sudah masuk maghrib. Baik. Karena posisinya jauh di atas. Dan reput empiris. Foto hilal yang didapat dari. Wilayah maupun NKRI. Maupun Indonesia Nasional. Baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bilahi topik balidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah memasuki maghrib. Silahkan Bapak Ibu untuk berbuka. Demikian Bapak Ibu pemaparan. Posisi hilal awal Syawal 1445 Hijriah. Oleh anggota tim hisap rukyat. Kementerian Agama Republik Indonesia. Baik Bapak Ibu sudah memasuki maghrib. Dan kami persilahkan nanti Bapak Ibu melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Al-Ikhlas. Kami mohon berkenan nanti pada pukul 18.10 kembali ke ruang sidang. Terima kasih atas perhatian Bilahi topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat itu, dua, 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 dua. Bapak Ibu yang berbunuh masuk sekali. Bukadilan Agama Besir. Kami menunjukkan perpukulan siat ispan. Sehidupi yang berbunuh awal-awal 1445 Hijriah. Yang berkata-kata yang di bawah ini nama Pahak Besir. Jabatan Agama Besir. Dalam lancat satu suprato nomor 39 Gersir. Selanjutnya, angin ini. Hasil kebunuh awal bulan sawal sehidup pusat 25 Hijriah. dan dilaksanakan pada mislasa tanggal 19 Agai 2020. Diperlengguliah 20-i-tabuk. Dan, bersama kembangan kejamatan Kepulmas WS. Bahwa penyediaan tersebut, para perutian I3-33 awal bulan Jawa 1445 Hijriah. Berkerja dengan kata-kata tersebut, selanjutnya Majelis Hatim menetapkan agar menyesuaikan hasil punya pembelialan sebagai berikut. Satu, mengetahukan permohonan-permohon. Dua, menetapkan bahwa permohon tidak memberi melakukan bahwa para perubahan tidak berhasil melihat pembelialan awal bulan syarwal 1445 hijau. Permohon, Mohamad El-Sak. Terima kasih kesalahan kepada penduduk dan keperluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 jenis pantauan hilal atau bulan baru dalam penanggalan hijriah dan bagaimana menyikapi bila terjadi perbedaan. Kami akan diskusikan bersama dengan para narasumber bergabung saat ini Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kiai Marsudi Syuhud. Assalamualaikum Pak Marsudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sudah hadir bersama kami dalam diskusi di Breaking News kali ini sambil kita juga menantikan proses sidang isbat yang berlangsung hari ini di Kementerian Agama Republik Indonesia. Dari MUI juga ikut melakukan pemantauan hilal juga Pak hari ini dan pantauannya titik mana-mana saja itu Pak? Dari MUI memang ada, di MUI sendiri ada 87 organisasi yang dalam konteks ini memang yang melaksanakan adalah organisasi-organisasi yang berafiliasi atau yang ada di dalam MUI termasuk MU dan lain-lainnya. Tapi dalam hal ini yang terpenting kita adalah bahwa hitungan pada hari ini atau hesab itu sudah di atas 3 derajat. Ketika sudah di atas 3 derajat menurut Mabim kemungkinannya adalah hari rayanya sama. Karena pada prinsipnya melakukan puasa atau membatalkan tidak puasa karena ada nanti idul fitri, itu karena satu perintah agama yang dinyatakan sumu liru yatih, wa aftiru liru yatih, berpuasalah karena melihat hilal. Dan itor atau selesai puasa, tidak puasa karena akan selesai puasanya, itu juga karena melihat hilal. Nah dalam konteks melihat hilal, hilal bisa dilihat kemungkinannya jika menurut Mabim 3 derajat atau lebih. Jadi kalau sudah 3 derajat atau lebih, itu disebut imkanur ya. Memungkinkan untuk bisa dilihat dengan mata kepala. Nah karena perintahnya puasa ya karena melihat, nanti ketika menyudai puasa juga karena melihat. Nah ketika ada perbedaan di satu kelompok pandangan yang berbeda, itu bahwa wujudul hilal, adanya hilal, betapapun belum 3 derajat sudah termasuk adanya hilal itu sudah masuk puasa atau bisa dilihat menurut pandangan yang sekelompok pandangan ini. Nah dari dua pandangan, walaupun dari satu perintah tapi pandangannya bisa berbeda. Yang satu, memungkinkan untuk dilihat dengan mata kepala jika sudah 3 derajat atau lebih. Yang satunya, kurang dari 3 derajat pun sudah, kalau sudah ada, derajatnya sudah ada, maka itu dianggap sudah bisa kita memulai puasa atau mengakhiri puasa. Nah dalam hari ini, tahun ini, ini sudah 3 derajat lebih. Maka kemungkinannya betapapun dari Sabang sampai Merauke yang terus berusaha untuk bisa merukyah, melihat dengan mata kepalanya, membuktikan lah. Setelah hitungan kemudian dibuktikan, dan ternyata nanti konteknya di sini akan ada laporan-laporan, di Kementerian Agama nanti dilaporkan dari Sabang sampai Merauke, dan juga laporan-laporan hitungan hisapnya juga dilaporkan. Nah itu kalau kesepakatan Mabim, 3 derajat atau lebih, itu sudah bisa diambil keputusan untuk lebaran besok. Oke, jadi saya menangkapnya bahwa tidak ada kriteria hilal yang berbeda sebetulnya dengan apa yang sudah ditetapkan dalam Mabim. Nah sebetulnya kalau kita melihat metode pantauan hilal selama ini digunakan, ini apakah juga sama dari kalangan MUI, atau mungkin ada hal-hal pendekatan lainnya. Tapi jawabannya nanti ya Pak ya, kita masih akan lanjutkan diskusi termasuk juga pantauan hilal di beberapa titik. Usai jidah berikut ini. Saudara lembaga Falakiyah PWNU Provinsi Jakarta sore ini akan melaksanakan Rukyatul Hilal atau pengamatan hilal untuk menentukan satu syawal 1445 hijriyah. Rukyatul Hilal dilakukan di Masjid Hashim Asari, Jakarta Barat. Rukyatul Hilal akan dilaksanakan pada titik puncaknya, yaitu saat matahari terbenam. Pengamatan pun ditunjang dengan penghitungan atau hisap yang telah dilakukan terlebih dahulu. Ketua lembaga Falakiyah PWNU DKI Jakarta menyebut, dari penghitungan hisap, hilal telah berada pada ketinggian 6 derajat lebih. Pengurus wilayah Nahbatul Ulama Provinsi DKI Jakarta hari ini melakukan Rukyatul Hilal untuk penentuan satu syawal 1445 hijriyah di Masjid Raya K.H.H.H.M. Asari. Hari ini atau siang ini sedang tahap persiapan, kami menggunakan dua teleskop, kemudian kami juga menggunakan dua teodolit, ditambah juga dengan alat manual Rubu Mujayab. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sorong siap untuk melaksanakan pemantauan hilal penentuan awal bulan syawal 1445 hijriyah. Untuk pemantauan kali ini, BMKG Sorong akan menggunakan dua teropong teleskop. Berdasarkan prediksi sementara, potensi teramati hilal akan terlihat pada ketinggian 5 derajat 50 menit 42 detik. Hal ini masuk dalam potensi Mabims. Untuk potensi teramatinya hilal, yaitu potensinya ketinggian hilal sekitar 5 derajat 50 menit 42 detik. Dimana tinggi ini masuk dalam potensi Mabims. Kemudian untuk cuacanya bisa dilihat pada siang hari ini cukup cerah. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat hari ini di kantor Kementerian Agama Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Guna tentukan hilal satu syawal atau Hari Raya Idul Fitri 2024. Kementerian Agama setidaknya telah mengirimkan tim pemantau ke 120 titik. Sidang isbat sendiri akan berlangsung tertutup dan baru akan disampaikan secara terbuka setelah keputusan telah diambil. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan Idul Fitri 1445 Hijriah jatuh pada hari Rabu 10 April 2024. Penetapan satu syawal 1445 Hijriah yang jatuh pada hari Rabu 10 April 2024 ditegaskan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir dalam konferensi pers di kantornya di Yogyakarta. Meski meyakini penetapan satu syawal tahun ini akan sama dengan keputusan pemerintah, Namun Ketua Umum Pimpinan Muhammadiyah Haidar Nasir meminta semua pihak bisa bertoleransi jika... Sebelum saya lanjutkan diskusi bersama dengan K.I. Marsudi Suhut, kami akan sampaikan informasi berikut. Saudara, Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Negara Iryana Jokowi akan melaksanakan sholat Idul Fitri 2024 di Masjid Istiqlal Jakarta bersama Wakil Presiden Maruf Amin dan Istri Wuri Estuandayani. Masjid Istiqlal akan disterilisasi dua kali pada tengah malam dan jelang sholat subuh. Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan meminta warga yang ingin sholat Id untuk datang lebih awal demi menghindari macet. Para Kepala Lembaga Negara dan Duta Besar Negara Sahabat akan mengikuti sholat Id bersama di Masjid Istiqlal. Terima kasih. Itu sudah mulai diperiksa secara ketat. Kita kembali cek pantauan hilal untuk menentukan satu shawal 1445 Hijriah yang sudah dilakukan atau yang sedang dilakukan saat ini di Bukit Condro Dipo Gersik, Jawa Timur. Dua unit teleskop dan teledoid digunakan untuk memantau hilal. Selain di Bukit Condro Dipo, pantauan hilal pun dilakukan di lebih dari 30 titik di Jawa Timur. Titik lainnya, pantauan hilal di Observatorium Madrasah Aliyah Negeri 1 Solo, Jawa Tengah tidak berhasil terlihat. Hal itu disebabkan kota Solo tengah diselimuti mendung dan beberapa lokasi turun hujan. Kami ajak Anda kembali memantau perkembangan terbaru pantauan hilal di sujumlah titik persisnya di Masjid Hashim Ash'ari Jakarta dan di Condro Dipo Gersik, Jawa Timur. Sudah ada Sidi Permadi di Jakarta dan via Irmar di Gersik. Saya ke Jakarta dulu. Sindi, perkembangannya sejauh apa? Sudahkah terlihat di sana pantauan hilalnya? Ya, Tifal, kalau sejauh ini masih belum terlihat karena memang beberapa waktu yang lalu juga turun hujan kembali. Untuk yang kedua kali di sore hari ini, saya akan langsung mengajak Anda, Tifal, melihat bagaimana proses Rukiatul Hilal di Masjid K.Y.H. Ashim Ash'ari. Memang meskipun tidak terlihat, tapi masih ada beberapa waktu sekitar mungkin 3 menit lagi sebelum hilal terbenam, sehingga tim dari Lembaga Palakiyah PWN UDKI Jakarta masih akan terus memantau hilal hingga sekitar pukul 18 lewat 23 menit. Akan langsung saya ajak Anda, Pak Fakih, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fakih Kamil ini adalah salah satu tim perukiat dari PWN UDKI Jakarta ya. Pak Fakih, kalau dari sejauh ini, pantauan hilal menggunakan teleskop robotik seperti apa? Pak Fakih, untuk teleskop robotik ini sejauh ini ya, ini kan posisi sekarang kan mendung. Jadi kita arah hinta dikalibrasi ke matahari, juga matahari masih ketutupan dengan awan, awan yang tebal. Dan sekarang kita juga tadi pas matahari sudah terbenam dan posisi hilalnya itu ada di 2 derajat, itu posisi di sini sih agak mendung dikit. Tapi nanti kita nunggu ituan aja sih, nunggu apa namanya dari Kementerian Agama aja untuk penentuannya. Ini akan terus dilakukan pemantauannya sampai jam 18.23, betul? Iya, ini sedikit lagi, sekitaran 1 derajat lagi, sekitaran 2 menit. Itu bulan sudah terbenam, kalau misalkan sudah terbenam sempurna, baru kita adain konversi pers dari sini. Dan apapun hasilnya nanti akan dilaporkan ke Kementerian Agama ya? Iya, apapun hasilnya, walaupun di sini mendung atau terang dan sebagainya itu bakal dilaporkan ke Kementerian Agama. Selain teleskop robotik kan juga ada rubu mujayab dan juga teodolit, ini juga masih akan dilakukan terus? Untuk rubu itu masih, tapi sekarang mungkin kan di sini posisi sudah 1 derajat, sudah kurang dari 1 derajat, itu jadi kemungkinan sudah selesai, tidak bisa. Dan mungkin tinggal teleskopin aja sih, yang kita masih stand by sampai benar-benar tenggelam secara sempurna. Artinya jadi kendala hari ini, murni hanya cuaca saja sebenarnya ya? Iya, cuaca dan awan yang sangat tebal. Oke, terima kasih. Pak Fakir, terima kasih. Selamat bertugas kembali, masih ada sekitar 2 menitan lagi Tifal untuk memastikan posisi hilal. Apapun hasilnya, terlihat ataupun tidak, nanti akan dilaporkan ke Kementerian Agama. Sebenarnya kalau terlihat, sudah ada tim dari Kementerian Agama juga siap menyumpah para saksi yang melihat hilal. Untuk nantinya juga dilaporkan, tapi sejauh ini masih akan kita tunggu sampai 18 lewat 23 menit, Tifal. Oke, itu untuk pantauan di Jakarta. Saya ke Fia di Gresik sekarang. Apakah pantauannya sudah terlihat di sana, Fia? Tifal dan juga saudara, pantauan dari proses hilal yang dilakukan di Bukit Contro Dipo Gresik pada hari ini menyatakan bahwa para petugas dari lembaga Falkia PCNU Gresik menyatakan tidak melihat hilal dalam proses pantauan hilal pada sore hari ini. Di mana proses pantauan hilal sendiri dimulai sejak pukul setengah 6 sore waktu Indonesia Barat hingga pukul 17.45 atau jam 6 kurang 15 menit waktu Indonesia Barat. Jadi kurang lebih sekitar 15 menit proses pantauan ini dilakukan dan hasilnya tidak melihat hilal. Posisi hilal sendiri pada saat proses pantauan yang dilakukan oleh lembaga Falkia PCNU Gresik yaitu berada di sisi kanan dari gedung apartemen yang letaknya berseberangan dengan Bukit Contro Dipo Gresik kurang lebih sekitar 2 km jaraknya dan seharusnya posisi hilal yaitu berada di sisi atau di atas gedung apartemen agak sebelah kiri. Itu artinya terlihat namun karena posisinya berada di sebelah kanan sehingga lembaga Falkia PCNU Gresik menyatakan tidak melihat hilal. Selain itu juga kondisi mendung menjadi salah satu faktor yang menyebabkan hilal tidak terlihat dari Bukit Contro Dipo Gresik. Tadi lembaga Falkia PCNU Gresik melaporkan bahwa selain kondisi atau cuaca mendung sejak tadi pagi hingga petang tadi hingga pukul 6 sore waktu Indonesia Barat juga kondisinya juga berawan dengan suhu sekitar 19 derajat Celcius dan juga kecepatan anginnya sekitar 30 km per jam. Dari hasil proses pantauan tadi kemudian para petugas melakukan verifikasi cukup lama tadi Tifal yaitu sekitar 15 menit hingga akhirnya menyatakan hilal tidak terlihat. Dan itu saja kita semuanya akan melihat bagaimana hasil akhir dari sidang isbat yang dilakukan di Kementerian Pusat pada malam hari ini. Tifal. Ya Irma terima kasih melaporkan dari Gresik Jawa Timur dan kita juga masih menentikan hasil pantauan hilal di Jakarta bersama dengan Sidi Perbadi. Nanti kan saya kembali ke Anda lagi nanti. Kita lanjutkan lagi diskusi bersama dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Marsudi Syuhud. Pak Marsudi masih bersama kami ya Pak? Alhamdulillah. Oke. Melanjutkan tadi diskusi yang sempat terpotong Pak. Berarti secara prinsip kriteria dan metode pantauan hilal di MUI ini tidak ada yang berbeda begitu ya Pak? Atau ada hal-hal lain yang mungkin dipandang beda begitu? Ilmunya juga sama. Hisab ilmunya sama dipelajari oleh baik orang MU atau Muhammadiyah dipelajari yang sama. Nah ketika untuk menghitung hisab dipelajari oleh siapa saja kemudian sama, nanti namanya hitungan kadang-kadang ada selisih ya, itu ya biasa lah ada selisih berbeda. Tapi mayoritas sekarang sudah menyampaikan bahwa hari ini sudah 3 derajat atau lebih. Sudah 3 derajat atau lebih itu dalam konteks kemungkinan bisa dilihat, hilal itu bisa dilihat, kesepakatannya Mabim jika tinggi hilal itu sudah 3 derajat minimal. Nah maka karena perintah puasa itu adalah ketika hilal sudah bisa dilihat, maka menjadi 3 derajat atau lebih. Karena kemungkinan untuk bisa dilihat adalah 3 derajat atau lebih. Itu bagi yang punya pandangan bahwa rupiah dengan dua mata kepala kita ini yang bisa dilihat benar-benar, kalau sudah kemungkinannya 3 derajat atau lebih. Nah tapi ada satu pandangan yang berbeda bahwa memulai puasa atau mengakhiri puasa memang betul karena melihat. Tapi sesungguhnya 3 derajat pun sudah bisa dikategorikan, dilihat. Itu dari kelompok yang berbeda, yang punya paham ini. Maka itulah disebut ketika yang punya pandangan wujudul hilal itu sudah masuknya hilal itu adalah masuknya bulan puasa dan mengakhiri bulan puasa, maka kadang-kadang menjadi beda. Nah konteks hari ini, baik yang memang melihat hilal secara mata kepala yang dimungkinkannya bisa melihat itu jika sudah 3 derajat atau lebih, hitung-hitungannya yang wujudul hilal pun sekarang sudah 3 derajat atau lebih sama-sama, hitungannya sama. Karena hisap, hisap betapapun ada perbedaan sedikit-sedikit, kalau sudah 3 derajat atau lebih, biasanya. Cara keputusan Mabim bisa diambil keputusan untuk menentukan hari mengakhiri bulan puasa, itu bisa besok. Tapi kalau melihat hilalnya ini ada kendala tidak bisa karena ada bangunan yang menghalangi, kemudian ada faktor awan juga, faktor cuaca itu, gimana tuh Pak? Ini Pak, hitung-hitungannya imkanuruk ya, sudah memungkinkan untuk bisa dilihat jika sudah 3 derajat atau lebih, tidak persoalan karena adanya bangunan-bangunan tinggi atau gunung-gunung tinggi atau itu. Karena hitung-hitung, secara hisap, hitung-hitungannya sudah memungkinkan untuk bisa dilihat secara hitungan. Nah, gitu lah. Oke, jadi semuanya pasti akan dipadupadankan ya, proses hisap, perhitungan itu, daman pantauan hilal juga pasti akan dipadupadankan dalam sidang isbat itu? Kenapa kamu masih tetap melaksanakan ngeliat? Nah, perintah ngeliat atau ru'yah ini adalah sifatnya ta'abudi. Ta'abudi itu adalah untuk melaksanakan ibadah. Karena puasa ini ibadah melaksanakan untuk memulai melihat hilal, untuk memulai puasa atau mengakhirinya juga tujuannya tidak lain adalah untuk ibadah dan juga untuk bahwa benar ini, selain hitungan-hitungan itu bisa dilihat benar. Memang yang melakukan kayak gini di setiap negara, Saudi pun begitu, Mesir juga begitu, negara-negara juga begitu. Lalu, kewajibannya siapa yang melaksanakan begini? Tentu kewajibannya Waliul Amri. Waliul Amri itu siapa? Pemerintah. Pemerintah siapa yang mewakili dalam konteks ini di Indonesia adalah Kementerian Agama. Dengan dibantu bareng-bareng oleh organisasi-organisasi keagamaan. Oke. Ini metode beragam dipakai oleh banyak organisasi masyarakat dengan segala perspektif yang dipakai. Ini tentu akan memicu banyak pandangan yang berbeda begitu soal penentuan tanggal hijriyah, baik itu Ramadan, syawal, bahkan untuk Zulhijjah. Nah begitu. Bagaimana kemudian ini walaupun kemudian dalam hitung-hitungan secara astronominya peluang kita untuk lebaran bersama itu sudah muncul dari berbagai pihak ya Pak ya. Tapi kalau kemudian akhirnya berbeda sejauh mana kita bijaknya menyikapi perbedaan itu, terutama masalah perbedaan metode dan juga hasilnya nanti. Tapi jawabannya nanti ya Pak ya, kita masih akan lanjutkan diskusi di sesi berikutnya. Tetap bersama kami Saudara di Breaking News. Terima kasih telah menonton. 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 mulai dari derajat ketinggiannya sampai pun dari sudut yang lainnya pasti untuk pemantauan ini tidak hanya dilihat secara visual tapi juga ada hitung-hitungan secara matematika dan ini saja akan menjadi materi dan pendalaman khususnya bagi disidang dan ini akan dihitung berapa persen kemungkinan yang ada sehingga bisa diputuskan secara resmi besok kita bisa melakukan idul fitri ataupun tidak Tifal? Oke, itu untuk pantauan di Kementerian Agama saya terbakar Solo sekarang Bang Widinegro siap melentuk laporannya saat ini cuaca sempat mendung tadi alasannya makanya kemudian hilal tidak terlihat tapi ada faktor lain kah yang kemudian menjadi tantangan di sini? Ya Tifal dan saudara memang sejak siang hari tadi sebagian kota Solo diselibuti mendung terutama di wilayah barat dan bilang sore malah mendung ini semakin merata hingga ke seluruh kota dan beberapa titik turun hujan inilah yang membuat hilal tidak terlihat dalam pantauan di observatorium dari Madrasa Alian Negeri 1 Solo yang dilakukan sejak sore tadi pukul 17 dan sampai sekarang pun hilal masih belum terlihat walaupun dalam perkiraan di observatorium Madrasa Alian Negeri Solo posisi sudah mendekati 5 derajat atau bisa dipastikan besok adalah kapisya wal tapi ini masih menunggu nanti pengumuman dari Kementerian Agama walaupun di Solo tidak bisa melakukan pemantauan secara langsung tetapi dari perhitungan dan juga sempat tadi ada beberapa kali dilakukan secara manual dengan teleskop manual dan juga teleskop robotik tetap saja tidak bisa menembus mendung tapi posisinya sudah diperkirakan di atas 5 derajat sehingga bisa menjadi bahan untuk dilaporkan ke Kementerian Agama sebagai acuan nantinya untuk menentukan satu jawab Oke, itu untuk pantauan di Solo, Jawa Tengah terima kasih untuk laporan Anda Widi Negroho sebelumnya juga dari Kementerian Agama Republik Indonesia Jonah Hamonangan kami akan kembali kanda lagi nanti Jonah untuk melihat pantauan terbarunya dari sana untuk hasil dari sidang isbat yang berlangsung hari ini kami juga masih bersama dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Marsudi Syuhud Pak Marsudi melanjutkan pertanyaan saya tadi bahwa banyak metode yang disiapkan atau yang tersedia untuk melihat hilal ini menentukan bulan baru di tahun Hijriyah tentu ini akan membawa banyak perspektif di kepala masyarakat secara awam begitu masalah pandangan berbeda tanggal untuk pelaksanaan Idul Fitri dan Ramadan dan lain-lain sebagainya sebijak apa sebetulnya kita harus menyikapi perbedaan metode sampai akhirnya hasilnya nanti kalaupun kemudian hasilnya akan berbeda jadi demikian bahwa ketika ada pandangan-pandangan yang berbeda dalam ajaran agama kita itu sudah ada ajarannya bahwa khusus ketika perbedaan internal antar umat Islam kita berpegangan bahwa ikhtilafu umati rahmatun perbedaan pandangan pendapat umat kita itu adalah sebagai rahmat sebagai kasih sayang sebagai blessing sebagai pilihan-pilihan nah itu ketika kita berbeda ke dalam internal ketika kita berbeda dengan agama-agama yang lain memang agama namanya pun sudah berbeda maka ajaran kita adalah lakum dinukum waliyadin agamamu agamamu agamaku yo agamaku nah ketika perbedaan begini mestinya tidak usah menjadi persoalan yang kira-kira malah menjadi kurang nyaman dalam berkeluarga mungkin sekeluarga ada yang pandangannya beda atau kurang nyaman dalam kita sebangsa senegara ini karena sudah biasa maka lakukanlah kebiasaan apa yang dipilih ketika itu beda namun ketika sudah 3 derajat atau lebih ini rasanya besok tidak beda mudah-mudahan kita doanya demikian nah ketika untuk secara hukum agama kita melihat perbedaan ini kenapa sih harus ada pemerintah yang memutuskan sesungguhnya inilah yang untuk menghapus perbedaan-perbedaan itu karena dalam satu kaidah disampaikan hukmul hakim rof'ul khilaf idha hakamal hakim rofa'al khilaf ketika hakim sudah ngetuk palunya dalam konteks ini hakimnya sebagai waliul amrinya yang ngurusi ini yang kementerian agama itu kementerian agama ketika kementerian agama sudah ngetuk palunya dor besok itu lebaran maka khilaf mestrinya sudah tidak ada lagi kita tinggal mengikuti aja semuanya karena itu sudah terakhir hukumnya begitu pada akhirnya juga ada dorongan dari Muhammadiyah yang meminta agar kalender global tunggal internasional bisa diterbitkan untuk kepastian kalender hijriya itu sebagai satu langkah yang bisa menghindarkan kita dari perbedaan yang beberapa kali kita alami untuk Ramadan Nadi Lui Fitri Pak semuanya itu ada hitungan-hitungannya karena dalam konteks ibadah sholat saja subuhnya sini dengan subuhnya di Mekah kan beda jam ya atau gila-gila nah disini urusannya derajat ketika hilal derajat disini berapa di Mekah berapa di Maroko berapa itu kan sesungguhnya disitu nanti ketemunya atau perbedaannya atau ketemunya nanti akan disitu karena tulul balad mempengaruhi jadi kondisi tempat di mana letak balad letak negara letak wilayah itu mempengaruhi karena waktu di Jakarta pun berbeda dengan waktu di Papua itu sehingga metode-metode yang beragam itu tadi sebetulnya bukan saling menafikan satu sama lain tapi saling melengkapi itu tadi saya yakin bahwa perkembangan ilmu dari dulu sampai sekarang perkembangan ilmu matematik bisa untuk ngitung Alhamdulillah umat Islam pun diajari matematik perkembangan ilmu teknologi berkembang Alhamdulillah umat Islam pun sesungguhnya farduki fayah untuk mempelajari teknologi-teknologi perkembangan-perkembangan yang muta akhir yang memudahkan kepada umat manusia untuk mengambil sebuah keputusan-keputusan gitu oke kita coba memaknai idul fitrinya juga nih Pak Marsudi karena kan setelah 29 atau 30 hari umat muslim menjalankan ibadah apapun itu bentuknya terutama puasa begitu tentu akan ada pelajaran yang harus diambil di idul fitri kali ini dengan segala tantangan yang kita hadapi di tahun 2024 ini ditambah dengan 14.45 hijrah yang sudah berjalan sekian lamanya begitu sebijak apa kita harus memaknai idul fitri kali ini menurut Anda Pak? bahwa kita melakukan puasa selama satu bulan ini itu adalah melatih diri kita untuk menghindari sesuatu yang dilarang dan untuk melaksanakan sesuatu yang diperintahkan itulah namanya takwa tambahnya takwa imtitalu awamirillah wajtina bunawahi bagaimana kita yang tadinya tidak merasakan betapa orang lapar itu rasanya kayak apa sih nah disini nilai kita untuk bisa memberi apa apa saja yang dibutuhkan ketika bangsa kita masih banyak yang lapar nah itu ajaran-ajaran puasa yang demikian yang kedua bahwa ketika kita sudah bisa mengontrol nafsu kita mengontrol nafsu kita dari makan nafsu kita dari minum nafsu kita dari tidak berbuat baik itulah kita disebut menang ketika hari menang itu hari bahagia maka kami harapkan bangsa Indonesia dengan adanya momen idul fitri ini momen kemenangan bersama momen kebahagiaan bersama betapapun riuk pikuknya politik yang kemarin kita itu telah melakukan pemilihan presiden pemilihan pemilu pilkada ini semua dalam konteks idul fitri ini baru salaman saja ketika ada orang setelah ketemu salaman itu Allah langsung memberikan ampunan padanya nah kalau kita sering dan mau untuk komunikasi dengan baik sampai kita bisa bersalam-salaman walaupun beda partai beda politik beda pilihan presidennya itu kita akan menjadi nyambung lagi akan menjadi nyaman lagi karena memeriahkan kemenangan yang bersama ini selain pula bahwa ketika kita melakukan idul fitri sebagai hari raya yang memang harus gembira itu anggap saja ketika perbedaan muamalah seperti politik itu perbedaan yang sama dengan ketika kita milih mau minum kopi atau milih mau minum teh jadi di ajaran untuk idul fitri kembali ke fitrah ini dengan gembira ria harapan kami semuanya bangsa Indonesia dari momen ini seperti yang diceritakan pada momen Bung Karno dengan Kiai Haji Wahab Hasbuloh pada waktu itu Bung Karno Soekarno presiden tanya kepada Kiai Wahab situasinya di akhir bulan puasa itu ya lagi rame-rame politik itu lagi sangat rame kemudian Yei Wahab Hasbuloh menyampaikan coba nanti saya tak istihar hari berikutnya menyampaikan untuk ngantisipasi dan sesuai dengan kondisi hari ini mau lebaran ini agar kita bisa connect nyambung bersama-sama dalam satu persatuan yaitu bangsa Indonesia maka lakukanlah halal bihalal semangat halal adalah semangat idul fitri semangat untuk satu sama lain halal-halalan tidak ada dosa tidak ada prasangka tidak ada kejelekan maka ketika itu semua ada ruangan yang sama saya yakin ini akan menjadi power bangsa Indonesia ke depan akan bisa membangun dan membangun karena pada prinsipnya bernegara adalah membangun bukan merobohkan itulah intinya dan kata maaf itu yang kalau di idul fitri selalu dikaitkan dengan mohon maaf lahir dan batin mohon maaf kata maaf itu pun juga harus seiyah sekata antara perkataan dan perbuatan begitu ya pak sangat benar jadi ketika sudah ada ruang maaf di dalam diri kita kepada siapa saja ini kepada keluarga kita anak cucu kita tetangga kita naik lagi bangsa kita naik lagi seinternasional kita sudah saling memberi maaf ruang maaf ya memang kemarin waktu ada kampanye ada keceletote omong ada omongan yang kurang baik ada perilaku yang kurang enak ada situasi yang kurang nyaman semangat halal bihalal semangat idul fitri ini adalah momen dan ini sudah dilakukan semenjak bungkarno maka ketika itu di istana diadakan halal bihalal kumpul semuanya dan begitu pula di gubernuran di wali kota di kabupaten sampai ke kelurahan dan kecamatan dan sekarang sampai masjid-masjid inilah culture budaya ada kumpal-kumpul yang di negara lain tidak punya budaya semangat ini budaya yang harus dipenjarah karena ini adalah budaya persatuan oke budaya persatuan itu tadi kita tahan dulu ya pak ya kita juga sambil memantau ini pergerakan di visual terbaru yang anda lihat saat ini saudara adalah perkembangan di Kementerian Agama Republik Indonesia masih menantikan hasil dari proses sidang isbat yang berlangsung hari ini sampai akhirnya akan diumumkan hasil pantauan hilal di beberapa titik di beberapa Indonesia beberapa wilayah di Indonesia oleh Menteri Agama Yakut Kholilkoma dan kita akan coba tinjau salah satu titik pantauan untuk hilal menentukan satu syawal 1445 Hijriah ini di Masjid Raya Hasim Asyari Jakarta Barat yang dilaporkan baru saja ada keterangan pers dan kita akan coba tanyakan langsung kepada Sindi Permadi yang sedang memantau prosesnya saat ini apa pantauan yang dihasilkan sejauh ini Sindi 17.56 sampai pukul 18.23 hilal tidak terlihat dan hasil ini sudah dilaporkan ke PBNU dan juga kepada Kementerian Agama hasilnya ini nanti akan jadi pertimbangan bagi Kementerian Agama juga untuk menentukan atau dalam sedang isbat kapan satu syawal 1445 Hijriah akan jatuh kalau tadi pernyataan dari PWNU DKI Jakarta dari informasi yang mereka dapat di wilayah Provinsi DKI Jakarta memang hampir seluruhnya mendung sehingga kemungkinan besar juga tidak terlihat tapi lagi-lagi masih akan ada titik-titik lain di seluruh Indonesia yang bisa jadi pertimbangan Kementerian Agama kalau di Masjid Raya Hashim Asyari tadi kalau saya gambarkan lagi prosesnya dimulai dari sekitar pukul 17.30 menit ada tiga alat bantu yang digunakan pertama adalah teleskop robotik yang digunakan untuk melakukan kalibrasi ke posisi matahari kenapa kematahari terlebih dahulu karena posisi matahari tidak berubah kemudian baru disesuaikan kalibrasinya dengan posisi hilal kemudian dibantu juga dengan dua alat manual lainnya yaitu adalah teodolit dan juga rubu mujayab nah tapi dari ketiganya hilal tidak terlihat karena yang menjadi kendala adalah karena cuaca sejak jam 3 sore tadi dua kali hujan turun ketika jam 3 hujan selesai memang sempat cuacanya cukup cerah tapi kemudian sekitar jam setengah 6 hujan turun kembali sehingga awan yang tebal menutupi posisi hilal sehingga tidak terlihat tapi lagi-lagi hasilnya akan ditentukan oleh kementerian agama melalui sidang isbat tifal oke saya mau memastikan lagi berarti hasil pantauan hari ini sudah disampaikan kepada kementerian agama pusat ya ya sudah disampaikan dan kenapa tadi ada waktu 29 menit bagi tim untuk tim perukriat untuk melihat hilal karena ini disesuaikan juga dengan hasil hisap yang sebelumnya sudah dilakukan jadi memang kalau untuk melakukan rukiat hilal harus ditunjang dengan hisap terlebih dahulu diketahui ketinggian hilal ada di sekitar 6 derajat di atas 6 derajat kemudian kalau hitungan hitungan kasarnya pergerakan hilal sebelum terbenam itu setiap 1 derajat sekitar 4 menit jadi bisa dikaliin 6 x 4 sekitar 24 menit lebih kurangnya tadi kalau hitung-hitungan secara benarnya sekitar 29 menit ini jadi alasan mengapa dari jam 17.56 sampai 18.23 di jadah 29 menit lah tim perukriat bisa mematuhi sebelum terbenam tapi lagi-lagi hasilnya karena awannya tebal sehingga tidak terlihat dan sudah dilaporkan ke kementerian agama Tifal Sindi Permadi melaporkan langsung dari Masjid Hasim Ash'ari di Jakarta terima kasih dan kami juga masih menantikan beberapa laporan lainnya termasuk soal pantauan-pantauan di titik lain ini juga masih dikumpulkan oleh kementerian agama Republik Indonesia di 120 titik yang kami catatkan di sini tersebar di beberapa daerah termasuk salah satunya adalah di Makassar Sulawesi Selatan persisnya ini di kantor wilayah kementerian agama setempat bersama dengan BMKG yang sudah menggelar Ruketul Hilal awal bulan Syawal 14.45 Hijriyah di Observatorium Menara Ikro Unismuh Makassar pemantauan hilal ini dilangsungkan di ketinggian 180 meter dari permukaan laut menggunakan dua unit teleskop serta alat pemantau lainnya menurut koordinator bidang observasi BMKG wilayah 4 Makassar Jamroni meski situasi di kota Makassar mendung tapi peluang untuk melihat hilal dikatakan cukup besar walaupun pada akhirnya tadi tim liputan kami juga menyampaikan bahwa hilal tidak terlihat di sana kami juga memantau Observatorium Bosya Lembang Bandung Barat Jawa Barat yang menyiapkan tiga unit teleskop untuk mengamati hilal atau bulan sabit yang menandakan beralihnya bulan Ramadhan kebulan Syawal 1445 Hijriah salah satunya teleskop yang digunakan berdiameter 66 mm yang dilengkapi detektor kamera menurut peneliti Observatorium Bosya di Masjilang Ramadhan terlihat atau tidaknya hilal ditentukan banyak faktor salah satunya faktor cuaca dari bulan sabitnya sendiri apakah terlalu dekat dengan matahari sehingga terlalu tipis untuk bisa diamati yang kedua yang paling memaharui adalah faktor cuaca lalu sejauh mana pantauan hilal di Makassar Sulawesi Selatan dan juga di Bandung Jawa Barat kita akan coba tanyakan langsung kepada tim liputan kami yang sudah bersih di beberapa titik Linda Wirawan langsung dari Makassar Sulawesi Selatan dan Ahmad Fadilah langsung dari Bandung Jawa Barat Linda saya ke Anda dulu ini momennya masih belum belum ada kepastian dari Kemenak soal hasil sidang Hizbat hari ini tapi sejauh mana kemudian Anda menangkap titik-titik pantauan hilal di Makassar dan secara umum di Sulawesi Selatan baik selamat malam Tifal dan juga saudara kalau di lokasi saya saat ini saya sedang berada di kawasan Lego-Lego tepatnya di Center Point of Indonesia dari pantauan kami sejak sore tadi memang kota Makassar ini dilanda hujan deras bahkan hingga saat ini Tifal dan juga saudara dapat Anda saksikan di belakang saya masih hujan deras masih melanda kota Makassar sehingga kemudian hilal ini tidak nampak di kota Makassar Sulawesi Selatan namun di tempat saya melaporkan saat ini yakni di kawasan Center Point of Indonesia memang saat ini sedang bersiap-siap masyarakat berbondong-bondong untuk melakukan malam takbiran menyambut bulan suci Ramadan di tahun 1445 Hijriyah dari sore tadi masyarakat ini sudah meramaikan kawasan Center Point of Indonesia terkait malam takbiran mereka nantinya akan melakukan pawai obor yang dimulai dari Masjid 99 Kubah Kota Makassar dan nantinya akan finish ataupun selesai di Masjid Terapung Amirul Mukminin yang juga merupakan salah satu ikon dari Kota Makassar kita masih menunggu saat ini persiapan dari masyarakat untuk melakukan halifah festival takbir dan juga pawai obor di Kota Makassar Sulawesi Selatan yang memang mengangkat tema festival takbir dan juga obor tepian air di Kota Makassar yang dilaksanakan tentunya untuk meriahkan malam takbiran untuk menyambut hari raya Idul Fitri 1445 Hijriyah festival sudah ada persiapan tampaknya walaupun kemudian belum ada pengumuman resmi begitu dari Menteri Agama soal hasil sidang Isbat hari ini tentu ini yang perlu dinantikan juga oleh masyarakat kita harus bersabar dulu menunggu pengumuman dari pemerintah itu untuk kondisi di wilayah Indonesia Tengah saya coba ke Ahmad Fadhil lah sekarang Fadhil untuk wilayah Bandung Raya setidaknya untuk pantauan Anda sekarang apakah merata seluruhnya untuk seluruh pantauan di Bandung Raya ini hilal tidak terlihat ya Tifal dan saudara dapat saya informasikan dari hasil pematauan hilal di observatorium boska lembang dimana sejak pukul 3 sore tadi peneliti boska sudah melakukan pengamatan hilal dengan tiga teleskop tetapi cuaca yang menyeliputi awan tebal di kawasan lembang membuat hilal tidak terlihat di kawasan lembang sehingga peneliti boska sendiri memutuskan bahwa hilal tidak terlihat di kawasan Bandung Raya susah di kawasan sehingga setelah mengetahui pantauan hilal tidak dapat dilihat langsung diserahkan kepada pihak kemenang untuk menjadikan salah satu rekomendasi dalam sidang isbas ini Tifal memang pihak peneliti sendiri pun meski sudah melakukan perhitungan sebelum melakukan pengamatan bahwa hasil perhitungan itu sudah melebihi batas dari keteria hasil Mabim dimana minimal tinggi bulan itu mencapai 6 derajat hasil dari penelitian peneliti besar pun sudah melebihi dari batas perceria Mabim sebesar tapi pihak peneliti pun menyerahkan semua hasil keputusan kepada sidang isbas yang diaporkan oleh kementerian agama Tifal Oke masih belum terlihat karena faktor cuaca tapi kalau kita bercermin dari apa yang dilaporkan oleh teman kita Linda Wirawan di Makassar apakah hal yang sama juga Anda lihat di Bandung bahwa masyarakat sudah bersiap untuk menyambut Idul Fitri? Ya memang Tifal dan Saudara tidak hanya masyarakat di Bandung seperti pasal saya di kawasan saat ini sudah banyak persiapan warga yang akan melakukan fakturan memang tetapi masih juga ada warga yang masih menunggu hasil dari keputusan pemerintah terkait penentuan 1 sawal 45 jir sehingga warga dan suasana pun di arus di kawasan memang berubah menjadi ramai lancar dan di setiap musol atau masjid yang tidak ada di kawasan memang ini masih belum melakukan atau ingin belum berpemandang takdir kebaran terima kasih Oke itu laporan terakhir dari Ahmad Fadillah langsung dari Bandung Jawa Barat sebelumnya Linda Wirawan dari Makassar Sulawesi Selatan teman-teman terima kasih Untuk Anda yang baru bergabung kami sampaikan kembali Kementerian Agama menggelar sidang isbat penentuan Idul Fitri 1445 Hijriah sidang diawali sejak selasa sore untuk mengumpulkan pantauan hilal di sejumlah daerah sejauh ini di beberapa daerah sudah ada laporan masuk terkait hilal yang sudah terlihat namun hasil penentuan sidang isbat nantinya akan diumumkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia kami akan lanjutkan diskusi bersama dengan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Pak Marsudi Suhud Pak Marsudi masih bersama kami ya Alhamdulillah masih Oke Dengan banyaknya tantangan ini MUI melihatnya bahwa adakah hal yang mungkin berbeda pesan dan nuansa lebaran di tahun lalu dengan tahun ini selain masalah agenda politik yang kita hadapi di tahun ini Ya mudah-mudahan tahun demi tahun tahun tambah tahun itu tambah baik tambah baik tambah baik kalau tahun lalu itu misalnya orang mudik masih jalannya kurang sekarang jalannya sudah makin lebar mudik itu semangat untuk ketemu orang ketika ketemu orang tua keluarga dan masyarakat sekelilingnya dulu yang terpenting sesungguhnya mau apa sih intinya kan nyambung silaturahim nyambung silaturahim itu bisa nambah rejeki nah ketika nambah rejeki maka network silaturahim nyambungnya satu orang dengan orang yang lain antar sekeluarga antar se-RT se-RW dan sebangsa setanah air itu dalam ajaran agama Islam bahwa mamin muslimaini yaltakiyani fayata sofahani illa hufirolahuma obla ayata farroko minimal orang ketika ketemu itu bersalaman ketika dua orang bersalaman maka Allah pun mengampuni dosa-dosanya sebelum ia berpisah maka yang paling ringan kita membuat orang connect membuat orang connect dari yang mungkin pikiran berbeda atau bahkan kemarin statementnya saling menyakiti itu yang terpenting awali dulu dengan salaman salaman secara nanti akan salaman secara hati akan salaman secara pikiran juga nah alhamdulillah tahun demi tahun manajemen mulai baik baik ketika kita pulang kampung tahun lalu itu saya yakin hari ini lebih baik karena fasilitas jalan pun sudah makin lebar makin banyak tolnya makin banyak nah ketika masih ada kekurangan apapun di jalanan karena ada kecelakaan ada apa itulah yang harus diantisipasi itulah yang harus diperbaiki jangan sampai madorotnya itu tambah-tambah tapi masalahnya lah yang tambah-tambah bukan madorotnya intinya dalam merayakan idul fitri ini demikian dan kasarnya yang paling kita harus bumikan dalam kita berbangsa dan bernegara ini semangat memberi maaf semangat memberi ruangan untuk halal-halalan semangat untuk connect satu sama lain betapapun beda beda pendapatnya beda pilihannya itulah di hari bahagia hari gembira ini semua harus gembira dan harus bisa menjadi power bangsa Indonesia ke depan bangsa yang optimis bangsa yang gembira bangsa yang bisa membangun negaranya dengan baik untuk anak cucunya itu intinya dan maaf-maafan itu tidak akan terjadi kalau tidak silaturahmi dulu ya Pak kalau kemudian memaknai silaturahmi dari segi syariatnya sendiri dari ajaran agama sendiri base-nya harus dimulai dari mana dulu memang dari ada ruangan untuk saling bisa menerima kekurangan saling bisa menerima apa adanya kekurangannya apa memang al-inshanu mahakalul khotok wanisiyan bahwa manusia itu tempatnya orang berbuat salah dan kekurangan dan kelupaan dan lain-lainnya dari semangat memberi semangat memberi dulu memberi maaf memberi toleransi memberikan tasamuh memberi semangat memberi inilah yang kemudian dibangun ya Alhamdulillah di bulan Idul Fitri ini di hari Idul Fitri ini sudah menjadi culture sudah membudaya bahwa kita itu mempunyai semangat memberi minimal memberi maaf nah jikapun kita itu ternyata belum mampu nih untuk ketemu fisik yang tadi salaman secara fisik ya kita paksakan ya mungkin lakukan dengan apa yang mampu kalau mampunya pakai WA ya pakai WA mampunya pakai telepon ya pakai telepon mampunya pakai telekonferen pakai telekonferen mampunya pakai zoom mampunya pakai apapun pesan message dari teman saudara lakukan itu agar connectivity nyambung network ini nyambung hati itu plong karena psikologi orang kalau sudah tidak mau salaman saja itu berarti ada sesuatu kalau sudah tidak mau nyambung saja connect saja itu berarti masih belum bisa memberikan ruangan untuk kita saling memaafkan disinilah diajarkan di agama kita itu nomor satu nomor dua alhamdulillah di Indonesia ini mempunyai budaya kumpal-kumpul di negara lainnya yang punya budaya kumpal-kumpul seperti di Indonesia coba selamatan kumpul yasinan kumpul ini kumpul saja sebuah cerita ada orang di kampung nih di sawah rebutan air itu berantem seolah-olah mau cangkul-cangkulan tapi ketika pulang di rumah ada selamatan tahlilan lah ketemulah disitu mau tidak mau salaman ketika salaman sudah pulang sama-sama membawa berkat cair disitu oke nah disinilah kalau kumpul yang tidak dimiliki di negara lain baik karena gak ada bisa melere tidak ada fasilitas yang bisa memadamkan api ketika kumpul kan api api marah pun baik di negara lain tidak ada kebedil itu mudah itu keluar di negara lain Alhamdulillah Indonesia budaya kumpal-kumpul ini sangat mahal harganya maka kita harus harus bersyukur karena kita berbeda dengan negara lain kita tahan dulu ya Pak kita akan coba perbaru lagi informasi di Kementerian Agama yang saat ini masih menggelar sidang isbat untuk penentuan satu syawal 1445 hijriyah persisir di kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat kita kembali ke Jonoh Hamonangan untuk laporan terbaru dari sana peluangan bagaimana nih Jonoh untuk pengumuman dari hasil sidang isbat hari ini ya tiba-tiba sekiranya pukul 19 sudah harus disampaikan secara sempat dikonversi terkait dengan penentapan Haira Idul Fitri namun sekarang sudah 19 lewat 11 belum ada tanda pasti rupanya Menteri Agama dan juga para pimpinan masih melakukan sidang isbat memang kalau kita lihat dari pantau yang ada di 120 titik sebenarnya di banyak titik sudah di angka 4 derajat kalau batas minimal tinggi derajat berarti ini menandakan sudah ada tanda-tanda positif apalagi kalau kita lihat Kementerian Agama sudah memprediksi bahwa Idul Fitri seharusnya sudah bisa jatuh besok namun terkait dengan sidang isbat apakah tetap akan susah prediksi besok atau rusak ini masih menunggu keputusan resmi yang pasti terkait dengan keputusan resmi dari Menteri Agama terkait dengan kapan jatuhnya di fitri sangat penting mengingat kalau kita lihat ini saat ditubuh masyarakat terkait dengan penetapan tidak hanya mungkin penetapan terkait dengan kita melakukan hari raya tapi juga akan menyesuaikan dengan tanggal-tanggal lainnya yang pasti terkait dengan sidang isbat tadi sempat berhenti di Karakan Mahkamah dan saatnya masih berlangsung dan tadi saya sempat mendengar dari beberapa titik pantauan atau laporan yang ada bahwa sudah banyak titik hilal yang terlihat di mana bulan sudah terlihat dan juga terkait dengan ketinggian ini sudah lewat dari 4 derajat dan juga terkait dengan sudutnya pun ini sudah melampaui jadi sebenarnya secara visual pun tampilan pun sebenarnya sudah menunjukkan adanya titik hilal bahwa harusnya sudah melakukan hidup fitri namun tetap keputusannya disampaikan dalam sidang isbat dan juga nanti akan dilaporkan secara resmi apakah besok akan hidup fitri atau tidak nah saya sudah mendengar ini sudah ada suara setting audio apakah sebentar lagi nanti akan disampaikan konversi pers itu tidak ini masih menunggu keputusan ya pasti terkait dengan konversi pers ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama didampingi Wakil Menteri Agama Dirjen Pimas Islam Ketua Komisi 8 dan juga Atua MUI keputusan yang disampaikan adalah keputusan dari pemerintah dan ini resmi terkait dengan keputusan terkait dengan kapan hari rei hidup fitri yang pasti Muhammadiyah sudah memastikan bahwa besok sudah hidup fitri apakah keputusan pemerintah besok hidup fitri juga akan disesuaikan atau sama dengan keputusan Muhammadiyah masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah yang akan disampaikan malam ini dalam konversi pers resmi dari Kementerian Agama Tifal tapi spesifiknya dari 120 titik yang dipantau itu ada berapa banyak yang memantau hilal Jonah? ya dari 120 titik kami tadi mendengar sebenarnya hampir lebih dari 1 per 3 itu sudah terlihat hilal ya namun secara detil secara pesifik sebenarnya tidak terlalu tadi tidak disampaikan berapa namun dari titik yang ada baik Indonesia Barat Indonesia Tengah Indonesia Timur kami mendengar banyak sekali yang sudah terlihat hilalnya bulan sudah tampak secara visual menggunakan alat bantu dan juga secara hitung-hitungan pun dan sudah terbentuk jadi sebenarnya ini tinggal menunggu keputusan resminya saja yang ada dalam sidang isbat apakah sudah terpengenai atau tidak keputusan untuk melaksanakan hidup fitri ya pasti kalau kita lihat dari penghitungannya ada mungkin secara astronomi atau keputusan yang yang sudah dikeluarkan dari Kementerian Agama sebenarnya seharusnya sebesok sudah bisa hidup fitri namun tetap harus menggunakan hitung-hitungannya ada dan juga harus menggunakan penghitungan secara visual sehingga ini bisa sah dan bisa diputuskan secara resmi apakah besok sudah besok akan bisa masuk hidup fitri atau tidak kita akan mendengar saat lagi bagaimana keputusan pemerintah yang akan disampaikan langsung oleh Menteri Agama semoga bisa segera diumumkan oleh Menteri Agama dalam waktu dekat ini karena waktu wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur juga sudah menantikan hasil dari sidang isbat kali ini Jonah saya akan kembali ke Anda lagi nanti termasuk juga untuk konferensi persi yang bakal diumumkan oleh pemerintah Republik Indonesia sehubungan dengan hasil pantauan hilal untuk penentuan satu syawal 1445 hijriyah termasuk juga ini menyesuaikan lagi dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh Mabim ini tinggi hilal minimal 3 derajat kemudian jarak hilal matahari minimal 3 derajat dan umur bulan sejak Ijtima adalah 8 jam tadi dalam beberapa diskusi juga sudah disampaikan bahwa ini saling melengkapi metode satu dengan metode lainnya tentu yang akan berpulang lagi adalah pemerintah yang akan memutuskan nantinya dari hasil-hasil pantauan di 120 titik pantauan tadi beberapa daerah yang juga dalam pantauan tim liputan kami juga sudah dilaporkan begitu ada kendala cuaca yang dihadapi di beberapa daerah di wilayah Sorong Papua Barat mengalami hal yang sama masalah cuaca begitu pun dengan Makassar, Sulawesi Selatan kemudian di wilayah Bandung Barat Jawa Barat juga demikian beberapa wilayah di Jakarta juga dilaporkan hal yang sama tentu ini akan jadi pertimbangan walaupun kemudian dari beberapa lembaga sudah melakukan perhitungan hisapnya begitu untuk perhitungan dari satu syawal ini akan jatuh kapan persisnya apakah akan genap Idul Fitri nanti akan dilangsungkan esok hari atau lusa ini kembali lagi pada pengumuman yang bakal disampaikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia kami akan sampaikan kembali Saudara Presiden Jokowi Dodo akan merayakan Idul Fitri di Jakarta Presiden akan melaksanakan ibadah sholat id di Masjid Istiqlal saat meninjau arus mudik di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat yang menyebut di lebaran terakhirnya sebagai Presiden Jokowi kemungkinan besar akan sholat id di Masjid Istiqlal Jakarta Presiden pun disebut akan menggelar open house di Istana Negara di Jakarta di Jakarta di Jakarta di Jakarta di Jakarta di Istiqlal Pak di Jakarta kurang lebih menerjana mengalir biasa saja ada open house bapak ada open house bapak ada open house bapak ini kan lebaran terakhir bapak sebenarnya Presiden apakah akan melakukan open house juga bapak anda sedang melihat gambar terbaru dari Kementerian Agama Republik Indonesia ini detik-detik menuju pengumuman yang bakal disampaikan oleh Menteri Agama yakut kolil komas atas hasil sidang isbat penetapan Idul Fitri atau penetapan satu syawal 1445 hijriyah sidang sudah berlangsung sejak sore tadi dengan mendengar beberapa paparan dari sejumlah pihak dari astronomi dari ahli astronomi kemudian dari sejumlah titik pantauan hilal di beberapa titik 120 titik pantauan di seluruh penjuru Indonesia anda sudah melihat pintu ruang sidang sudah dibuka kembali dan tampaknya beberapa saat lagi akan disampaikan pengumuman hasil dari sidang isbat untuk penetapan satu syawal ini apakah akan jatuh atau akan digenapkan menjadi 30 hari untuk Ramadan sehingga sebagian masyarakat akan berlebaran nanti di hari Kamis tanggal 11 April 2024 ini semuanya keputusan berpulang kepada pemerintah yang sudah mendengarkan atau mendapatkan laporan dari sejumlah pihak baik itu dari para ahli astronomi kemudian dari sejumlah perhitungan hisap dan ditambah lagi dengan pantauan hilal di 120 titik dalam laporan tim liputan kami juga disampaikan ada kendala-kendala cuaca yang dihadapi oleh para pemantau hisap dan sejumlah saksi oleh sejumlah pihak begitu ya dan kita lihat disini Menteri Agama Yakut Kholil Koma sudah keluar dan bersiap untuk menyampaikan hasil dari sidang isbat penetapan Idul Fitri 2024 dan akan didampingi juga oleh sejumlah pihak tidak hanya dari wakil Menteri Agama namun juga dari perwakilan DPR RI dan juga dari sejumlah organisasi masyarakat Islam lainnya tim pewarta sudah bersiap dan kami harapkan juga Anda tetap bersama kami untuk mendengarkan langsung keterangan resmi dari pemerintah Republik Indonesia soal penetapan satu syawal 1445 hijriah yang akan disampaikan langsung oleh Menteri Agama Yakut Kholil Komas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang kami hormati para pemeriksa para pendengar dan para pembaca sekalian di seluruh Indonesia serta tentu saja yang saya saya sayangi saya banggakan kita semua banggakan teman-teman media yang hadir sejak sore tadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil dari Sidang Isbat penetapan sawal 1445 jira yang baru saja diakhiri pada hari ini Kementerian Agama telah menyelenggarakan Sidang Isbat untuk menetapkan awal bulan sawal serta hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah hadir dalam Sidang Isbat tadi Ketua Komisi 8 DPR RI Pak Dr. Ashabul Kavi jauh-jauh dari Makassar ini beliau datang bersama kita Ketua atau Pimpinan Masjidus Ulama Indonesia Bapak Profesor Doktor Gaya Asia Seroruniam Solek ini saya 3 tahun baru didampingi beliau sekali ini ini ulama intelektual muda yang kita punya pejabat Eslon 1 dan Eslon 2 Direkturat Jenderal Pimpinan Masyarakat Islam para pimpinan Ormas Islam atau tadi yang mewakili juga hadir para ahli mufalak dan astronomi dari perguruan tinggi keagaman Islam ada dari perwakilan BMKG perwakilan dari BRIN dari Bos KITB perwakilan dari Badan Informasi Geospasial serta Planetarium Jakarta dan tentu juga Anggota Temisab Rukyat Kementerian Agama dalam penentuan awal bulan Komariah kita tahu terutama bulan yang didalamnya terdapat ibadah dan hari raya besar Islam yang menyakut dajat hidup orang banyak negara memfasilitasi dengan menyelenggarakan sidang isbat sidang isbat ini sarana untuk bermusawarah dan sekaligus menjadi titik temu bagi umat jika ada perbedaan-perbedaan dalam penentuan tanggal-tanggal yang tadi saya sebutkan juga bentuk ikhtiar agar umat Islam memiliki ruang dialog dan bertukar pikiran dalam menentukan kapan mulai melaksanakan ibadah dan berhari raya perlu diketahui bahwa penentuan awal bulan Komariah merupakan ranah istihad yang membutuhkan paling tidak tiga disiplin ilmu sekaligus yaitu ilmu falak atau yang kita kenal dengan ilmu astronomi dan ilmu istihad atau usul fikir dan tentu ilmu fikir itu sendiri ditambah lagi karena penentuan hari raya Idul Fitri merupakan keputusan yang menyangkut banyak pihak baik pemerintah dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya maka keterlibatan pemerintah menjadi mutlak diperlukan rangkaian acara sedang isbat tadi diawali dengan seminar posisi hilal yang disampaikan oleh Pak Jajab Nurwendaya MSI beliau ini anggota Timisa Perukyat Kementerian Agama dan di dalam paparannya tadi beliau menyampaikan bahwa posisi hilal pada hari ini sudah memenuhi kriteria Imkanur Uyad Mabims kriteria ini mensyaratkan ketinggian hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi minimal 6,4 derajat data posisi hilal hari ini yang sudah tadi disampaikan di seluruh Indonesia yaitu pada ketinggian hilal yang berkisar pada 4 derajat 52,71 menit sampai dengan 7 derajat 37,84 menit dan sudut elongasi berkisar 8 derajat 23,68 menit sampai dengan 10 derajat 12,94 menit data ini saudara sekalian merupakan hisap yang dihitung secara matematis astronomis yang sudah diimpun oleh Kementerian Agama melalui tim hisap Rukyat Kementerian Agama beberapa waktu yang lalu setelah itu selanjutnya Kementerian Agama telah melaksanakan Rukyatul Hilal di sejumlah lokasi di seluruh waktu atau wilayah Indonesia perlu kita ingat bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama selalu menggunakan dua metode penentuan awal bulan komariah saya ulangi ya Kementerian Agama selalu menggunakan dua metode penentuan awal bulan komariah yang saling melengkapi dan tidak bisa dinegasikan satu dengan yang lain yaitu hisap yang sifatnya informatif dan Rukyat yang sifatnya konfirmatif pada hari ini informasi hitungan hisap telah dikonfirmasi dengan laporan Rukyat dari petugas-petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan di titik-titik lokasi Rukyat di berbagai penjuru wilayah Indonesia dari titik tersebut sebagian telah melaporkan bahwa Hilal sudah terlihat laporan-laporan Rukyatul Hilal ini kemudian telah dibawa ke dalam sidang tadi sudah dimusawarahkan juga oleh para alim ulama tokoh-tokoh Ormas Islam pakar falak dan astronomi serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya forum sidang tadi bermufakat bahwa laporan Rukyat sesuai dengan data hisap yang telah dihitung serta sesuai dengan kriteria imkanur Rukyat Mabims yang telah disepakati dan diaplikasikan juga oleh negara-negara Mabims yaitu Brunei Darussalam Indonesia Malaysia dan Singapura oleh karena itu berdasarkan hisap posisi Hilal wilayah Indonesia yang sudah masuk kreteria Mabims serta adanya laporan Hilal yang terlihat disepakati bahwa satu sawal tahun 1445 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 Masei demikian tadi kawan-kawan media sekalian hasil sidang isbat yang baru saja kita semua laksanakan dan kita sepakati dan tentunya kita berharap dengan hasil isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan bersama-sama dengan penuh sukacita mudah-mudahan keputusan ini merupakan wujud kebersamaan umat Islam di seluruh Indonesia baik dalam menjalankan ibadah maupun dalam bermusawarah bermufakat bermasyarakat di dalam naungan tanah air yang sama selanjutnya kawan-kawan media mohon waktu sebentar saya ingin mempersilahkan Bapak Gai Yaji Profesor Dr. Gai Yaji Asrolinam Soleh yang mewakili Masjilis Ulama Indonesia untuk bisa menyampaikan beberapa hal yang mungkin dianggap penting untuk diketahui masyarakat dan umat Islam secara umum silakan Bapak Gai Terima kasih Keputus Menteri rekan-rekan media yang kami hormati Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Singkat saja yang pertama data hasil hisap kemudian dikonfirmasi oleh Rukyat ini klop klop dan karena klop maka pemerintah sebagai pemegang otoritas masalah publik memiliki kewenangan untuk menetapkan setelah mempertimbangkan pandangan keagamaan dan pandangan keagamaan sudah disampaikan kemudian Ulil Amri melalui Menteri Agama baru saja tadi menetapkan satu syawal jatuh tanggal esok hari tanggal 10 April 2024 setidaknya ini mengandung dua hikmah hikmah yang pertama alam meneguhkan komitmen kebersamaan jadi ada tiga item yang sebenarnya punya potensi untuk berbeda dan punya potensi yang sama yang pertama adalah wujudul hilal ketika belum wujud itu semua sepakat untuk tidak masuk bulan ketika sudah wujud tetapi belum Imkanur Rukyah ini titik perbedaan dan posisi hari ini sudah wujud dan sudah berada di tarap Imkanur Rukyah maka seluruh elemen pegiat hisap dan Rukyah memiliki kesamaan pandang dan momentum ini saya kira pas juga untuk kepentingan kita sebagai bangsa Indonesia yang baru saja menyelenggarakan pemilihan umum baik Pilpres maupun Pilek momentum satu syawal 1445 hijriah dimana penetapan satu syawalnya ini serentak secara keseluruhan ini bisa dijadikan apa yang disebut sebagai amul jamaah tahun kebersamaan tahun persaudaraan sekaligus sekaligus momentum rekonsiliasi nasional setelah kita terfragmentasi di dalam perbedaan pilihan politik dan kebersamaan ini berada di dalam satu titik meneguhkan komitmen kita membangun bersama untuk mewujudkan balgatun toibatun warobun gofur inilah etos dan juga spirit serta semangat bersamanya Idul Fitri satu syawal 1445 yang perlu kita optimalkan terima kasih kurang lebihnya mohon maaf mewakili majelis ulama indonesia saya mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum terima kasih Pak Gai selanjutnya untuk melengkapi konvensi PAS kita hari ini ini ada Pak Dr. Haji Asabul Kaviyamaki Ketua Komisi 8 DPR RI untuk juga bisa memberikan pesan-pesannya kepada seluruh masyarakat indonesia dan persilahkan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Dijendri Mas Islam Bapak Ketua Majel Selama rekan-rekan jurnalis yang mulai tadi sore sudah hadir di tempat ini dalam rangka untuk meliput acara sidang isbat malam ini Pada kesempatan yang berbahagia ini atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terkhusus dari Komisi 8 saya ingin menyampaikan rasa syukur yang mendalam kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka sidang isbat penentuan satu sawal 1445 Hijriah sidang isbat ini merupakan sebuah tradisi luhur yang telah lama dipraktekan di negeri kita tercinta ini tradisi ini merupakan wujud nyata komitmen kita dalam menjaga kesatuan dan persatuan umat Islam di Indonesia di tengah keragaman metode penentuan awal bulan Ramadan dan hari raya dalam penentuan hari raya kita mengenal berbagai metode sudah disampaikan oleh Pak Kiai tadi oleh Pak Menteri Agama seperti hisap rupiah ataupun inkan rupiah masing-masing metode memiliki landasan kuat dan dipilih berdasarkan interpretasi yang beragam hal ini menunjukkan kekayaan tradisi sekaligus menghadirkan tantangan dalam mengelolahnya namun kementerian agama kita telah menunjukkan perannya sebagai lokomotif toleransi memastikan bahwa perbedaan ini tidak menjadi sumber perpecahan upaya ini patut diapresiasi dan menjadi contoh bagi kita semua Alhamdulillah tahun ini kita dapat merayakan Idul Fitri bersama-sama momen ini akan semakin mengokohkan kebersamaan kita dalam membangun kehidupan yang harmonis baik dalam beragama berbangsa maupun bernegara hadirin yang saya hormati bulan ramadhan tahun ini terasa istimewa karena kita harus bersyukur pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif sebagai salah satu pesta demokrasi terbesar dunia berhasil kita laksanakan sebagai insan yang beriman kita semua harus mensyukuri hal itu caranya mari satu padukan lagi pikiran kita hanya untuk Indonesia tercinta hindari saling curiga saling menyalahkan hindari berkata kotor mari semua saling merangkulan sebagai sesama saudara sebangsa karena sesungguhnya musuh kita jelas adalah kemiskinan kebedohan keterbelakangan dalam bidang teknologi bukan karena perbedaan paham dan cara pandang demikian sambutan yang kami sampaikan pada malam ini dan atas nama pimpinan komisi lapang menyampaikan selamat menyambut air air fitri mohamma lahir dan batin takap walau minna wa minkum siyamana wa siyamakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ketua terima kasih saudara-saudara sekalian kewan-kawan media yang saya hormati dan saya banggakan sebelum mengakhiri konferensi pers ini kami mohon izin untuk memberikan himboan kepada seluruh umat islam di Indonesia untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban selama masa lebaran dan masa liburan ini sebagai wujud tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara Indonesia pesan dari Gai Astroniam tadi perwakilan dari Masjid Sulama Indonesia perjuangan politik sudah usai kita doakan agar Indonesia bisa segera mendapatkan kejayaan dan kemajuannya perjuangan menuju fitri juga sudah usai semoga kita semua kembali menjadi pribadi-pribadi diri-diri yang murni cernih tanpa ada dosa satu dengan yang lainnya karena itu sejatinya tujuan kita juga sama untuk mencapai rido dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya selaku menteri agama saya mewakili pemerintah Republik Indonesia mengucapkan kepada saudara-saudara sekalian seluruh matislam dan seluruh masyarakat Indonesia yang melaksanakan Idul Fitri esok selamat Idul Fitri satu sawal 1445 istriah mohon maafkan kami lahir dan batin demikian dan mari saudara-saudara sekalian kita akhir konferensi PES ini dengan bersama-sama membacakan Alhamdulillah Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon izin saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih 24 Anda bisa simak laporan lengkapnya dalam program kami berikutnya Saya Tifa Solaissa pamit Terima kasih sudah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV Terima kasih 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 Terima kasih